Pendekar Darah Pajajaran Jilid 2 Bagian 1 Ditegur kakaknya secara demikian, Martinem malah semakin menangis terisak-isak, sambil bicara dengan kata-katanya yang terputus-putus. Aku tak mau tidur. Aku pergi, sendirian. Biar tak diantar titik aku, berani. Jangan menangis, nem. Turutilah nasihat kakakmu. Besok kita bersama-sama pergi nonton wayang golek, dan untukmu akan kubelikan mainan kata-katakan yang bisa berbunyi nyaring itu, atau payung kecil biar kalau kau berjalan tidak kepanasan, sujud menghiburnya serta bangkit berjongkok sambil membelai rambut Martinem. Akan tetapi semua kata-katanya itu seakan-akan tak didengarnya sama sekali, dan Martinem masih saja terus menangis terisak-isak, sambil bicara, tidak, aku mau pergi, sekarang, sendirian. Martiman telah tak sabar lagi mendengar ngekan adiknya itu. Sambil bangkit berdiri, ia membentak dua kasar, memang dasar anak bandel. Sekali tidak, tetap tidak. Tahu. Jika kau tetap bandel akan ku jawab telingamu. Isak tangisnya Martinem bukannya merda, akan tetapi bahkan bertambah keras, hingga bibi pemilik warung itu menjenguknya sebentar sambil menghibur dengan lemah lembut. Namun Martinem tetap menangis juga. Sudahlah. Nem. Jangan menangis. Asalkan kau berjanji akan melihat sebentar, akan ku antarkan sekarang, tiba, tiba sujud berkata menyanggupi. Kiranya ia sangat kasihan demi melihat Martinem menangis tersedusa dan itu seketika itu juga setelah mendengar kesanggupan sujud tangisnya berhenti. Sambil mengusapi air matu yang membasahi muka dengan lengannya, Martinem bangkit untuk membetulkan pakaiannya, sementara sujud mengikat kantong kulitnya dengan ikat pinggangnya rat-rat di pinggangnya. Men, kau mau ikut atau tidak? Jika sekiranya lelah, tinggal saja di sini. Aku akan mengantar adikmu sebentar, biar tak krewal lagi. Aceh, aku ikut pergi keng sujud. Tak enak untuk tinggal sendirian. Dan sebentar kemudian mereka bertiga telah berada di tengah-tengah orang yang berjejal-jejal mendekati panggung, di mana akan diadakan pertunjukan keramaian. Dengan Martinem di pundaknya serta Martinem di sisinya sambil memegang rat dua pada ikat pinggangnya, sujud mendesak orang dua yang sedang berjejal-jejal itu, untuk lebih mendekat di depan panggung. Bentakan dan makian orang dua yang terinjak oleh kakinya, tidak dihiraukan sama sekali. Ia merasa lega dan bersenyum puas setelah berhasil berdiri di depan sendiri, hingga menempel pada kawat yang terpentang sebagai batas antara tamu dua undangan yang duduk berderet dua di depannya. Suara gamelan bertalu-talu memekakkan telinga, namun pertunjukan tari duaan memang belum dimulai. Sedangkan orang berjejal dua padat berdesak, suaranya gemer-runggung seperti lebah di sorangnya. Martiman dan Martinem tak henti duanya bersenyum kagum melihat keindahan pakaian para tamu undangan yang beraneka warna dan serba mewah itu, seakan dua para tamu undangan itu saling berebut perhatian akan pakaian yang dikenakan. Ada yang berbaju sutra warna merah dengan kancing duanya mutiara, dan ada yang berbaju sutra biru dengan kelat bahu bertatahkan ular naga terbuat dari emas murni, dan ada pula yang memakai sisir mas kelengan bermata batu berlian di atas kepalanya seperti mahkota. Sedangkan para tamu undangan wanita kesemuanya memakai perhiasan yang serba bermatakan berlian. Hidangan makanan untuk para tamu dua undangan mengalir terus tak ada putusnya, membuat kepinginnya rakyat yang berjejal dua berdiri melihatnya. Melihat pesta semacam itu, sujud teringat kembali akan masa kehidupannya sendiri, sewaktu mengikuti senapati Indra Sambada. Tiap dua ada perayaan, ia tentu diperkenankan ikut serta, dan selalu mendapat penghormatan yang istimewa pula. Betapa tidak, Indra Sambada yang mengaku sebagai kakak angkatnya adalah seorang senapati Manggala pengawal raja, yang disegani dan disanjung dua oleh segenap riagung di kota raja, baka seri pendekar Majapahit. Tetapi kini sujud dianggapnya sebagai anak jelata, yang tak dikenal oleh orang dua yang berpesa pora itu. Seorang pun tak ada yang menegur ataupun memperhatikannya. Dan ini semua adalah kesalahannya sendiri yang telah disengaja. Ia memperhatikan wajah dua para tamu undangan satu demi satu yang dapat dilihatnya, barangkali saja ada yang pernah dikenalnya. Akan tetapi kiranya sia dua belaka. Para tamu dua yang berada jauh daripadanya sukar untuk diteliti satu persatu. Tiba dua suara gamelan bertalu lebih keras dan nyaring. Dan para penyambut tamu undangan berdiri tegak berjajar di depan panggung dengan pakaian seragam sebagai penggawa narap raja. Seorang tinggi besar dengan jemgotnya yang lebat, berjubah merah dengan gambar selaman matahari terbit di dadanya berwarna kuning keemasan dan diiringkan oleh empat puluh pemuda berbaju sutra hijau dengan tanda gambar yang sama di dadanya masing dua, telah datang dari arah gedung kebanjaran menuju ke deretan bangku dua terdepan yang masih kosong itu, yang memang disediakan untuknya. Itulah orang gagah yang terkenal sakti, Kiai Singayuda, pemimpin dan pendiri perguruan ilmu Kanuragan Baskaramijil, diiringkan oleh para murid duanya yang masing dua bersenjatakan kelewang, tergantung di pinggangnya. Ia berjalan melangkahkan kakinya dengan tenang seakan-akan mengikuti irama suara gamelan sambil mengangguk, anggukan kepalanya dengan diiringi senyuman ke arah para tamu yang serentak berdiri menyambut kedatangannya. Panu Arja Suralaja dalam pakaian kebesarannya sebagai narap raja beserta istrinya berkenan menyambutnya sendiri atas kedatangannya tamu ayah menantunya yang ia banggakan itu. Dengan serta merta Panu Arja Suralaja suami istri mempersilahkan Kiai Singayuda duduk di tempat terdepan yang telah disediakan, dekat berjajar dengannya. Sementara para tamu telah duduk kembali di tempat masing dua. Para murid Baskaramijil masing dua mengambil tempat duduk di baris kedua, berjajar di belakang Kiai Singayuda. Suara tepukan tangan tiga kali terdengar nyaring, dan kini gamelan berhenti seketika. Seorang pengacara dengan memamerkan ketangkasannya melayang dengan satu loncatan naik di panggung. Orangnya masih muda dan tegap perkasa. Ia mengenakan pakaian kebesaran lengkap sebagai lurah tamtama kerajaan. Ia adalah adik kandung dari Panu Arja Suralaga, yang menjabat lurah tamtama di kerajaan di kota Raja. Ialah yang dibanggakan selalu oleh kakaknya dengan pengharapan agar kelak dapat menggantikan kedudukannya sebagai Panu Kepala Daerah Kebanjaran Banjar Arja. Kini ia diserahi tugas sebagai pengacara untuk mewakilinya menyambut para tamu dua yang diundang. Perhatian para tamu dan orang dua yang menyaksikan keramaian itu kini tertuju kepada lurah tamtama Arja Rempakasi pengacara. Dengan senyuman yang dibuat, buatnya sambil mengangguk duakan kepalanya kepada para tamu, ia berbicara lantang dalam kata bahasanya yang lancar. Dengan singkat dan jelas ia sebagai wakil tuan rumah, menyampaikan terima kasihnya akan kehadiran para tamu yang akan menyaksikan pertunjukan kesenian pada malam ini. Dan berulang kali ia mengucapkan kata dua sanjungannya, penuh rasa kebanggaan demi mengangkat nama kebesaran Kiai Singayuda, sebagai tamu kehormatannya. Ia tak lupa pula mengutarakan, bahwa pertunjukan yang diselenggarakan pada malam ini adalah sumbangan dari perguruan Baskara Mijil. Tepuk tangan para hadirin segera terdengar gegap gempita, setelah pengacara selesai berbicara dan melayang turun dari panggung. Suara gamelam pun segera terdengar bertalu dua kembali. Martinem yang duduk di pundak kiri sujud turut pula bertepuk tangan sambil berseru kegirangan, tanpa menghiraukan teguran Martinem yang selalu melarangnya, karena takut mengganggu orang dua sekitarnya. Tak lama kemudian, muncul seorang gadis remaja yang cantik jelita dalam pakaian wayang yang indah, duduk bersila di atas panggung, dan menyembah, setelah mana mengenakan topeng yang berwajah pria yang telah berada di pangkuannya. Dengan diiringi suara gamelan, ia menari-nari dengan gerak-geriknya tarian seorang pria. Gerakannya tangkas dan gagah. Tarian yang menggambarkan kegagahan seorang perwira yang sedang mengenakan pakaian tamtamanya untuk siap maju ke Medan Laga. Suara gamelan seirama dengan lantangnya kendang, namun tepat mengikuti gerakan tariannya yang gagah dan mempersonakan. Tangan kirinya bertolak pinggang sambil menggerak duakan sampur dengan jari duanya yang halus dan runcing, sedangkan tangan kanannya mengepal dengan ibu jari menunjuk ke arah mulutnya sambil melagak-lagak, mengikuti suara tawa bergelak-gelak dari kidalang, yang diiringi dengan suara gamelan serta kendang, seirama dengan gayanya penari. Sambil memukul gamelan, para penambuh bersorak-sorak mengikuti irama gending, menambah meriahnya suasana. Dengan langkahnya yang bergaya, kini penari kelana topeng berjalan berputaran di atas panggung. Para tamu asik terpaku melihat gerakannya. Sungguh merupakan tarian yang indah dan mengesankan. Suatu seni tari daerah yang bernilai tinggi. Sebentar, bentar para tamu bertepuk tangan, memuji akan keindahan tariannya. Dan tak henti-hentinya para tamu dan pengunjung lainnya menyatakan kekagumannya akan kelincahan dan kegagahannya si penari, yang bukan lain adalah seorang gadis remaja yang cantik jelita tadi. Dengan gayanya yang lemah gemulai, kini si penari duduk bersilah kembali dan membuka topengnya, untuk kemudian menyembah kepada para tamu sambil menundukkan kepalanya suatu tanda bahwa tarian topeng yang dipentaskan telah berakhir, dan gamelan pun mengikuti berhenti. Bertalu. Kembali suara tepuk tangan terdengar gegap gempita, memekakan telinga susul menyusul tak. Henti-hentinya. Martinem tak ketinggalan turut pula bersorak. Ternyata tarian daerah yang disumbangkan oleh perguruan Baskara Mijil dapat memikat hati para tamu dua pengunjung, dan menambah keharuman nama perguruan yang telah terkenal itu. Menyusul kini tari topeng perang ciptaan Kiai Singayuda sendiri. Suara gamelan dengan gending duanya, yang berirama pelalan, dengan diiringi tiupan suling yang bernada tinggi mengalun melengking, menyayat-nyayat hati pendengarnya. Seorang darah lain, berpakaian wayang seperti seorang ksatria dengan mengenakan keris di pinggangnya, berjalan dengan penuh gaya lemah gemulai mengikuti irama gamelan. Selang lima langkah, dengan gaya tariannya yang indah, ia mulai mengenakan topengnya yang lukiskan wajah seorang ksatria yang memiliki budi pekerti yang halus serta luhur. Tarian itu menggambarkan sewaktu Seng Arjuna sedang berduka dan berkelana di tengah hutan. Tak lama kemudian, irama gamelan berubah menjadi lebih cepat bertalu, dan suara kendang terdengar lantang kembali. Disusul munculnya seekor harimau gembong dengan loacatan yang tangkas, dan jatuh berdiri di atas empat kakinya di depan Seng Arjuna. Gerakan loncatannya sangat indah dengan tak meninggalkan irama gamelan dan kendang yang berbunyi mengumandang. Kiranya kulit harimau itu hanya terbuat dari bahan kain yang tebal dan dilukis dengan cat, tak ubahnya seperti harimau sungguh-sungguh. Kepalanya terbuat dari bahan kardus dengan kumis-kumisnya dari ijuk yang dicat putih, mengkilat, seakan-akan merupakan harimau yang ganas siap untuk menerkam mangsanyalah diperankan oleh seorang pria yang berada di dalamnya. Kepalanya menggeleng dua mengikuti suara aumah dalang dan diiringi oleh suara tepukan kendang dan gamelan. Para penonton diam tak berkedip, sambil membuka telinganya lebar-lebar mendengarkan ki dalang yang sedang bercerita dengan masih diiringi oleh suara gamelan yang mengalun pelan. Tiba-tiba gamelan bertalu dua dengan irama yang ramai, dan suara tepukan kending terdengari antang serta cepat. Harimau meloncat ke depan dengan gaya terkaman, melintasi di atas kepala Seng Arjuna, yang dengan tangkasnya mengelak, menundukkan badannya dalam gerak tarian yang sangat indah mengikuti suara irama gamelan. Harimau jatuh bergulingan di belakang Seng Arjuna, dan suara kendang pun mengikuti laksana genderang bertalu. Semua berseru kagum akan ketangkasan dan indahnya tarian perang ini. Jelas bahwa orang yang memegang peranan sebagai harimau, memiliki ilmu kanuragan yang cukup mentakjubkan. Seng Arjuna kini menghunus kerisnya dan menari-nari dengan gajahnya yang indah sambil menggenggam keris terhunus di tangan kanannya. Sementara itu harimau menggerak dualkan kakinya sambil menggeliat, mengikuti suara gamelan. Kini pertarungan menjadi lebih seru lagi, namun tetap dalam gaya tarian yang diiringi suara gamelan dengan irama dua yang sesuai dengan selera gaya tariannya. Tari pertarungan itu beracir dengan kemenangan di pihak Seng Arjuna, sedangkan harimau yang tertusuk oleh keris pusaka Seng Arjuna, mati seketika dan menjelma menjadi batara kamajaya. Tepuk tangan dan sorak-sorai para penonton, terdengar lebih riu lagi, setelah tari topeng itu beracir. Kiranya tarian yang demikian indah, tak pernah disaksikan sebelumnya oleh para penonton. Dan memang baru kali inilah tari perang topeng ciptaan Kiai Ingayuha dipentaskan. Tari topeng telah berakhir, dan acara dilanjutkan dengan pertunjukan wayang golek yang akan berlangsung hingga esok siang hari. Wayang golek adalah pertunjukan yang digemari oleh segenap lapisan rakyat di daerah ilu. Sementara wayang duanya diatur dan alat-alatnya dipersiapkan, gamelan masih tetap terus mengumandang bertalu-talu. Di antara para tamu banyak pula yang mengundurkan diri untuk beristirahat karena masih ingin menyaksikan keranaian 2 pada malam 2 berikutnya. 6. Ayo kita pulang ke penginapan. Aku telah lelah dan mengantuk, sujud berkata, pada Martinem. Sebentar lagi, Kang sujud tanda seru. Aku belum ngantuk. Jawab Martinem dengan masih duduk di pundak sujud. Ayo, kita tinggalkan Martinem di sini sendiri, Kang sujud tanda seru. Biar ia puas melihat wayang golek sendirian sampai, esok siang. Martinem memotong bicara dengan ada marah. Men, kau jangan selalu memarahi adikmu. Ajo, nem kita pulang dulu, besok pagi kita nonton lagi. Sambil membeli mainan yang kujanjikan tadi, sujud berkata lembut. Tapi, besok pagi kita pergi lagi melihat lo, Kang. Jangan bohong, titik. Martinem menjawab. Manja. Yee-e-e-e-e. Besok pagi kita pasti nonton lagi, titik. Ayo, titik kita pulang sekarang dan jangan rowel. Lagi. Mereka bertiga berjalan berdegan dengan menuju ke warung tempat mereka bermalam. Waktu itu belum lewat tengah malam, namun mereka bertiga telah merasa lelah dan mengantuk, karena siang tadi habis menempuh perjalanan jauh baginya. Tanda bintang. Men, kau serta adikmu tentunya capai sekali malam ini, sujud berjongkok di atas tikar sambil bicara dengan Martinem yang sedang rebah berbaring. Sedangkan Martinem sudah tidur pulas di sebelahnya, maka kau tinggal saja di sini mengasuh, sambil menunggu adikmu. Apakah Kang sujud mau nonton lagi sekarang? Tanya Martinem demi mendengar perkataan. Sujud. Yah, betul. Aku akan pergi nonton sebentar. Aku kira pertunjukan malam ini kurang menarik. Untuk dilihat oleh anak dua kecil. Maka sebaiknya kau tinggal di sini sambil mengasuh saja. Tak lama lagi aku pun tentu sudah kembali. Hati dua ah jaga adikmu. Jika nanti ia terbangun jangan hendaknya kau bentak dua. Dan ini kantongku supaya kau rawat baik dua jangan sampai hilang. Atau sebaiknya kuikatkan di pinggangmu. Kau tahu sendiri, bahwa dalam kantong ini berisi barang dua berharga dan uang untuk bekal kita dalam perjalanan. Berkata demikian sujud melepaskan tali ikat pinggangnya di mana kantong kulit itu tergantung, yang segera disambut oleh Martinem setelah ia bangkit berjongkok di depannya. Aku pun dapat mengikatkan sendiri, Kang sujud, dan dengan rapihnya Martiman mengikat kantong kulit itu di pinggangnya sendiri dengan tali ikat pinggang sujud. Tapi, betul ya Kang, jangan lama dua pergimu. Tak usah kau khawatir, jawabnya, dan nanti kalau adikmu terbangun dan minta makanan, belikan saja di warung, apa yang dikehendakinya dengan uang yang ada di kantong itu. Tanpa menunggu jawaban. Sujud bangkit berdiri serta meninggalkan Martiman dan Martinem, untuk menuju ke panggung pertunjukan yang dekat letaknya dengan tempat mereka bermalam. Namun masih juga terdengar suara Martiman lapat dua, Kang sujud, jangan lama dua pergi. Sebagai anak pemuda tanggung, pertunjukan malam ini memang sangat menarik bagi sujud. Sejak hari kemarin ia sebenarnya telah menanti dua saat dimulainya pertunjukan oleh Kanuragan, walaupun semasa ia tinggal di senapatan kota Raja sering melihatnya. Kiranya bukan ia saja yang gemar akan pertunjukan semacam itu. Ternyata orang dua telah berjejal berdesakan untuk dapat melihat dengan jelas. Wah terlambat datangku, pikir sujud. Setapak demi setapak ia mendesak maju, hingga akhirnya ia dapat berdiri di depan seperti waktu kemarin. Kini ia tidak lagi memperhatikan tamu dua undangan yang duduk berderet dua di depannya. Pandangan dan perhatiannya langsung ditujukan ke panggung, di mana empat orang pemuda dengan pakaiannya serba hijau terbuat dari sutra, dengan masing dua memakai tanda lambang kebesaran perguruan Baskara Mijil di dada kirinya, sedang bertarung memamerkan ketangkasannya dengan diiringi oleh suara gamelan. Gerakan jurus dua pukulan, tendangan dan tangkisannya sedemikian indah, hingga lebih banyak menyerupai tarian daripada olah kerida yuda. Ya, memang ini adalah gerakan jurus kembang dua ciptaan perguruan Baskara Mijil yang dititik beratkan pada keindahan gerakan yang disesuaikan dengan irama gamelan. Keempat pemuda murid Kiai Singayuda yang sedang berada di atas panggung itu, silih berganti menyerang dan mengelak dengan gaya gerakannya yang, kadang dua sangat lambat, dan tiba dua berubah menjadi lebih cepat, namun semua gerakannya tak meninggalkan irama suara gamelan. Tendangan kaki dan gerakan sampokannya selalu diiringi dengan tepukan kendang dan bunyinya gong. Bila dua orang melontarkan serangan, maka dua orang lainnya menghadapi dengan tangkisan ataupun mengelak dengan gerakan yang penuh bergaya. Tiba dua suara tepukan kendang terdengar lantang dan cepat. Dan bersamaan dengan irama gamelan yang lebih cepat itu, dua bilah kelewang meluncur ke arah mereka yang sedang bersilat. Dengan tangkas dan penuh gaya, meluncurnya kelewang disambut dengan tangkapan tangan kanan masing dua dari dua pemuda yang sedang bersilat itu, dan tepat tertangkap pada gagangnya. Tepuk tangan dan sorak-sorai pujian dari para penonton terdengar riuh ramai. Dan dua pemuda itu pun segera bersenyum menyambut pujian yang tertuju padanya, ternyata dua bilah kelewang itu dilemparkan oleh dua orang temannya yang duduk di deretan terdepan, atas perintah gurunya. Kini pertunjukan pertarungan dengan jurus kembang dua masih terus berlangsung, dengan dua orang bersenjatakan kelewang menghadapi dua orang bertangan kosong. Tak lama kemudian dua kelewang serentak dapat terampas oleh yang bertangan kosong dan kini bergantian yang bersenjatakan kelewang. Suara gamelan bertalu-talu dan tepukan kendang pun terdengar cepat dan nyaring, mengiringi gerakan dua jurus dua serangan kelewang yang bertubi-tubi dengan cepatnya. Serangan kelewang yang berubah-robah gerakannya, merupakan sinar putih yang bergulung-gulung menyelubungi tubuh lawan yang dihadapinya. Tusukan, sabetan dan babatan kelewang yang cepat itu, diikuti oleh lawannya dengan gerakan yang indah dan tangkas untuk menghindari serangan. Dan kembali lagi ke dua belah kelewang dengan cepatnya berpindah di tangan lawan yang tadinya bertangan kosong. Dan orang dua yang menyaksikan bersorak-sorai memuji ketangkasannya. Tetapi, tiba dua terdengar suara nyaring dengan nada ejekan, permainan anak kecil. Semua orang berpaling kearal datangnya suara, dan suasana seketika menjadi sepi dan tegang. Sementara itu terdengar tepukan tangan tiga kali dan suara gamelam pun segera berhenti. Seorang pemuda lalu yang memakai pakaian seragam sebagai murid Kiai Singayuda meloncat naik ke atas panggung. Sedangkan empat orang pemuda yang sedang bersilap tadi segera menghentikan gerakannya dan berdiri berjajar di belakangnya dengan senyum yang dibuat-buat pemuda tadi, menganggukan kepalanya kepada para penonton setelah mana ia bicara dengan nada yang tajam sekali, cuan dua yang terhormat. Sekiranya ada yang kurang puas akan hidangan pertunjukan kami ini, sudilah naik ke atas panggung untuk memberikan petunjuk dua yang sangat bagi perguruan Baskara Mijil. Dengan senang hati, kami bersedia menerima petunjuk dua tian yang akan menambah pengalaman kami untuk mana kami ucapkan banyak terima kasih. Ucapan seorang pemuda, murid Baskara Mijil yang sangat sopan itu, jelas merupakan tantangan bagi orang yang baru saja berseru menghinap pertunjukan tadi. Dan semua penonton menunggu dengan hati yang berdebar, debar akan munculnya seorang yang dimaksud. Tiba dua sebatang golok panjang meluncur laksana sambaran kilat, dan tertancap hampir seluruhnya di atas panggung, tepat di depannya seorang pemuda yang berbicara tadi. Hanya gagang dan sebagian dari metu golok itu yang kelihatan masih bergetar. Dan sesaat kemudian disusul berkelebatnya bayangan yang melayang naik ke atas panggung dengan satu loncatan yang cukup mengagumkan. Orang itu masih muda dan berusia 25 tahun, sebaya dengan pemuda pamung murid perguruan Baskara Mijil yang kini berada di hadapannya. Ia mengenakan pakaian serbah hitam dari bahan tenunan rakyat biasa, dengan kain sarung warna merah yang dilipatkan dan dipinggangnya sebelah kiri tergantung sarung tempat golok panjang yang ternyata telah kosong. Sepasang alisnya tebal dan bertemu pangkai. Sinar pandangan matanya tajam berkilat. Rambutnya gondrong tanpa ikat kepala dan raut mukanya persegi dengan warna kulitnya yang kehitam-hitaman. Urat-urat di lehernya yang pendek itu kelihatan menonjol. Bentuk tubuhnya kokoh kekar dengan tingginya yang sedanglah berdiri dengan tangan kiri bertolak pinggang sambil menunjuk ke arah pemuda yang dihadapannya dengan jari telunjuk tangan kanan. Lain halnya dengan seorang pemukla yang berada di hadapannya lah bertubuh langsing tetapi padat berisi urat-uratnya kelihatan melingkar dua di kedua lengannya. Wajahnya memancarkan sinar ketenangan dengan warna kulitnya yang kekuning duaan serta bersih. Rambutnya hitam terurai sampai di pundaknya dan tersisi rapih. Ikat kepalanya seutas sutra warna merah selebar dua jari, diikat rap dua di atas tengkuknya. Sedang para penonton masih berdebar-debar menyaksikan adegan yang tegang itu, si pemuda muridnya Kiai Singayuda cepat membungkukan badannya serta mencabut golok panjang yang tertancap di hadapannya hanya dengan menggunakan japitan ibu jari dengan telunjuknya tangan kanannya untuk kemudian diangsurkan kepada pemuda yang sedang berdiri di hadapannya dengan bertolak pinggang yang ternyata adalah pemilik dari golok panjang itu. Melihat Kero mencabut golok yang tertancap hampir seluruhnya di papan kaju jati yang sekeras itu hanya dengan menggunakan jepitan ibu jari dengan telunjuknya saja sudah dapat diterka bahwa pemuda pamung murid Kiai Singayuda terang memiliki tenaga dalam yang tidak dapat dipandang ringan. Dan para penonton kembali dibuat terenganga lebar olehnya. Lebih-lebih bagi mereka yang tidak mengerti mengenai ilmu kanuragan. Tanpa berkedip sujud mencurahkan perhatiannya ke arah adegan yang tegang itu. Rasanya ingin ia melihat lebih dekat lagi, agar dapat mengikuti dengan jelas. Tuan kah, yang mewakili suara gelap tadi? Ingin kami mengetahui lebih dahulu nama dan gelar Tuan, sebelum memberikan petunjuk dua yang berharga bagi kami. Murid Kiai Singayuda berkata memecah kesunyian dengan suara lantang yang diiringi dengan senyuman mengejek. Apa tanda seru? Aku tidak mewakili siapapun, hadirku di panggung ini tidak ada sangkut pelautnya dengan suara gelap tadi. Aku hanya semata-mata melayani tantanganmu yang sombong itu, yang baru saja kau ucapkan. Dan aku adalah seorang rakyat biasa yang tak mempunyai gelar namaku Talang Pati, jawab pemuda lawannya dengan tak kalah lantangnya. Mendengar kata jawaban yang tegas dari Talang Pati itu, beraja seman kelang tersentak heran, hingga ia melangkah surut ke belakang satu tindak. Dugaan bahwa Talang Pati adalah orang yang mengeluarkan suara gelap yang berisi kata dua hinaan ataupun mewakili orang yang menghinanya ternyata tidak benar. Kini beraja semandang, demikianlah nama pemuda pamung murid dari Baskara Mijil itu, dan memang semua dari perguruan Baskara Mijil memakai nama awalan beraja, tindakannya penuh keraguan. Ia memalingkan kepalanya sesaat kepada Singa Yuda gurunya yang duduk di deretan terdepan, untuk minta pertimbangan. Singa Yuda menyebabkan lengan jubahnya, sebagai isyarat jawaban, dan taulah bahwa maksud gurunya terserah akan kebijaksanaan beraja semandang sendiri. Saudara Talang Pati, jangan hendaknya salah terkah. Tantanganku hanya aku tujukan kepada orang yang menghina perguruan kami di muka umum. Kami tidak bermaksud untuk bermusuhan dengan siapapun juga tanpa alasan. Tetapi, bukankah ucapanmu yang penuh kesombongan tadi, sengaja untuk menghina semua penonton? Apakah kau kira, bahwa semua orang juri mendengar nama Baskara Mijil? Ketahuilah, bahwa sekalipun gurumu yang naik di panggung, aku tidak akan gentar menghadapinya. Kata dua ini tajam bukan kepalang. Mukanya yang kekuning-kuningan mendadak sontak berubah menjadi merah padam, hingga ujung daun telinga beraja semenandang serta matanya kelihatan merah menyala tak mampu menerima penghinaan yang menyinggung nama kebesaran gurunya. Badannya terasa menggigil bergetar menahan kemarahan yang meluap-luap. Jari-jari kedua belah tangannya meremas-remas. Dengan suara parau dan gopoh ia berbicara dengan nada bentakan, keparat talang pati. Tak usah kau menyinggung nama guruku. Aku meraja semandang sanggup untuk menghajar mulutmu yang lancang, kata-kata itu diiringi dengan gerakan secepat kilat menghunus kelewang di pinggangnya, dan langsung menyerang lawan dengan suatu loacatan ke depan dalam jurus tusukan maut. Tangan kirinya dengan jari-jarinya terbuka dengan diangkat ke atas agak ke belakang mengikuti gerakan sebagai imbangan badan, dengan kakinya terbentang lebar. Para penonton banyak menjerit ngeri demi melihat serangan yang ganas serta tiba-tiba itu. Dan di antaranya banyak pula yang cepat-cepat berlalu meninggalkan alun-alun, karena takut akan meluaskan keributan. Sujud semakin tertarik akan pertarungan yang sungguh dua, yang kini tengah berlangsung. Tanpa disadarinya ia telah menerobos, batas tali kawat yang terpentang, dan berdiri lebih dekat. Sementara itu orang-orang tak berjejal-jejal seperti semula. Sewaktu orang-orang menjerit, hampir saja sujud turut pula berteriak, karena melihat talang pati yang diserang dengan tiba-tiba itu masih saja bertolak pinggang dengan tangan kirinya, dan belum siap siaga untuk bertempur. Bukankah ini serangan yang curang, pikirnya? Akan tetapi kecemasannya segera lenyap, setelah melihat talang pati terhindar dari serangan maut dengan gerakannya yang sangat mengagumkan. Uklewang yang hampir mengenai dadanya, disambut dengan bacokan golok, sambil melangkah surut serong ke samping kiri dan munkretlah percikan api karena dua senjata beradu keras. Kedua-duanya, masing-masing terkejut dan meloncat surut ke belakang satu langkah. Masing-masing saling kagum akan ketangkasan dan kekuatan tenaga lawannya. Kembali kini neraka saling serang menyerang dengan gerakan yang cepat dan sukar untuk diduga arah tujuannya. Tebangan, tusukan, bacokan silih berganti dengan perubahan-perubahan yang amat cepat. Kedua, duanya menunjukkan ketangkasan yang seimbang. Gerakan kelewang dan golok panjang demikian cepatnya, hingga sepintas lalu merupakan sinar putih yang bergulung dua dan sambar menyambar menyelubungi kedua tubuh mereka yang sedang bertempur. Sedang mereka bertempur dengan serunya tiba-tiba terdengar suara orang berseru sambil. Diiringi dengan tawa yang bergelak-gelak, Hahaha, bagus, bagus. Permainan anak kecil meningkat menjadi permainan bocah. Hahaha. Semua yang hadlir terkecuali yang sedang bertempur, memalingkan kepala ke arah suara. Mereka ingin mengetahui gerangan siapakah yang berani berbuat demikian tak senonoh, dengan mengeluarkan kata-kata hinaan tanpa menghiraukan kemungkinan adanya orang-orang sakti lainnya yang hadir di tempat pertunjukan itu. Bersamaan waktunya, dikala orang-orang sedang mencari dengan pandangan matanya masing dua kearah orang yang bersuara tadi. Singa Yuda telah melesat laksana bayangan ke atas panggung, dan langsung jatuh berdiri di tengah dua-dua orang pemuda yang sedang bertempur dengan serunya. Singa Yuda dapat memisah mereka yang sedang bertempur hanya dengan angin sambaran loncatannya saja, hingga kedua-duanya yang sedang bertempur masing-masing hampir jatuh terlentang, jelas menunjukkan bahwa Kiai Singa Yuda memiliki ilmu kanuragan yang sangat sakti. Dan demikian, dua orang pemuda seketika terpaksa berhenti bertempur. Hai, tua bangka tadah wajah. Silahkan naik ke panggung, jika maksudmu hendak membalas dendam karena tidak puas dengan kejadian satu tahun yang lalu. Singa Yuda berdiri tegak di atas panggung dengan berseru nyaring, sambil jari telunjuknya menunjuk ke arah orang yang sedang berdiri bersandar pada tiang di mana tali kawat terikat, tepat di belakang sujud. Suaranya bergema berwibawa. Seorang yang telah lanjut usianya berkerudung kain panjang berkembang sebagai baju atasnya, sambil masih bersandar pada tiang kelima natali kawat terpancang, ketawa terbahak-bahak seraya berkata, Hahaha, kau kira aku wayang orang yang sedang ditanggap, hingga mau naik ke panggung, menemanimu. Tak sudi aku menjadi singa tontonan. Kata-kata yang sederhana ini, merupakan sindiran penuh penghinaan yang amat tajam bagi singa Yuda. Lebih tajam daripada metu, tajamnya kelewang sendiri yang tergantung di balik jubahnya. Tadah wajah bertubuh kurus. Rambutnya panjang terurai dan telah memutih. Matanya cekung dan hidungnya bengkok menyerupai patuk burung hantu. Mulutnya lebar dengan bibirnya yang tebal. Mukanya kasar penuh dengan jerawat, serta memancarkan sifat kebengisan. Kuku jari dua tangannya hitam dan panjang meruncing, mengandung racun yang sangat berbahaya. Ia berdiri bersandar sambil memegang tongkat besi sepanjang sedepa dan sebesar ibu jari kaki. Ia dulu adalah seperguruan dengan tambak raga sewaktu menuntut ilmu hiam. Ialah suatu ilmu kesaktian kanuragan yang khusus untuk tujuan kejahatan. Pada satu tahun yang lama, sewaktu Tadah wajah sedang merampok di daerah Tegal dekat pantai utara beserta lima orang anak buahnya. Kebetulan Singayuda berada pula di daerah itu dengan diiringkan oleh empat puluh muridnya. Akhirnya pertempuran sengit terjadi. Lima orang murid Singayuda roboh terluka. Akan tetapi karena jumlah murid Singayuda jauh lebih besar daripada rampok, maka akhirnya Tadah wajah terpaksa lari meninggalkan gelanggang dengan menderita luka di pundaknya, terkena sebatang anak panah yang dilepaskan oleh para murid perguruan Baskaramijil. Di samping itu, seorang anak buah Tadah wajah terpaksa ditinggalkan karena mati tertusuk kelewang di dadanya. Dengan demikian perbuatan kejahatan dapat digagalkan sama sekali oleh Singayuda berserta murid-muridnya. Dan semenjak itu nama Singayuda dengan perguruannya Baskaramijil bertambah. Luas pengaruhnya. Dengan diliputi rasa dendam kesumat, semula Tadah wajah pergi ke hutan Wonogiri, dengan maksud akan minta bantuan pada saudara seperguruannya tambak raga yang sakti itu. Akan tetapi kenyataannya tambak raga telah membubarkan sarang rampoknya dan kini telah pula menjadi seorang petapa di Gunung Lawu, karena menginsyafiakan kesesatannya dalam jalan hidupnya yang telah ditempuknya, baka seri pendekar Majapahit. Setelah mengetahui bahwa Singayuda akan mengantar anaknya yang menjadi mempelai lelaki ke Banjararja dengan hanya diiringkan oleh 40 orang muridnya, Tadah wajah sengaja bermaksud hendak membalas dendam di tempat keramaian itu. Ia datang di Banjararja dengan membawa anak buahnya yang dua kali lipat jumlahnya. Anak buahnya adalah terdiri daripada para penjahat yang telah tunduk di bawah perintahnya. Dan di antaranya terdapat pula Durga Saputra sebagai anggauta baru, akan tetapi karena kesaktiannya ia menjadi salah satu anak buah yang terpercaja. Demi mencapai tujuannya, Tadah wajah tak segandua menggunakan siasat yang licik dan ganas. Sebagian anak buahnya tersebar di antara para perion ton jan, berjejal jejai dialun abin itu. Sedangkan sebagian lagi berada di sekitar gedung ke Banjaran Kapanewon, dengan tujuan merampok habis seluruh isi Kapanewon, serta membakar gedungnya. Dan ini semua tinggal menunggu isyarat abadua dari Tadah wajah yang kini sedang sengaja memancing keributan. Ia yakin, bahwa siasatnya yang telah diperhitungkan dengan masak dua tentu akan berhasil. Di samping tercapainya tujuan yang utama yaitu menghancurkan nama perguruan Baskara Mijil serta membunuh Nsga Yuda, juga para anak buahnya akan gembira karena mendapat hasil harta rampokan. Sebagai seorang sakti, Singa Yuda cepat dapat menekan perasaannya yang luap-luap karena hinaan yang langsung menyinggung namanya. Tanpa menghiraukan kata dua Tadah wajah, ia berseru dengan suara yang mengandung daya kesaktiannya, Tadah wajah. Dahulu aku masih berlaku lapang, dan memberikan kesempatan untuk hidup paciamu, seharusnya kau berterima kasih padaku dan menginsyafiakan kesesatanmu dalam menempuh jalan hidupmu. Tak ku duga, bahwa hari ini kau sengaja datang mengantarkan jiwamu. Suaranya reneng dutar memekakkan telinga dengan penuh wibawa membuat para muridnya sendiri menggigil ketakutan. Demikian pula para penonton yang tak memiliki kepandaian. Ha, 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 singa barangan yang pandai membual. Bukan aku, tetapi kaulah hari ini yang akan kehilangan kepalamu. Terimalah ini, sebagai ganti jiwaku. Menjawab demikian Tadah wajah tiba dua melemparkan sujud yang sedang berdiri ternganga di depannya, ke arah singa yuda. Sujud yang tak mengira, bahwa dirinya yang akan dijadikan bulan-bulanan tak sempat mengelak sama sekali. Sewaktu baju di punggung niade cengkeram oleh Tadah wajah dan kemudian dilemparkan. Kini ia tinggal menerima nasib kelanjutannya, namun sebagai murid dadung ngawuk masih juga ia dapat berjungkir balik di udara, untuk berjaga-jaga menghadapi serangan dari penerima tubuhnya. Demi melihat berjungkir baliknya tubuh seorang anak tanggung ke arahnya, singa yuda berseru terkejut sambil mengelak satu tindak ke samping. Sebagai seorang guru kanuragan yang telah memiliki nama yang harum, ia tak mau menyerang orang yang ia sendiri belum tahu siapa adanya. Tangan kanannya diangsurkan ke depan untuk menangkap tubuh sujud yang meluncur bagaikan bola ke arahnya. Akan tetapi belum juga tangannya menyentuh tubuh sujud, tiba dua salah seorang tamu undangan yang mengenakan pakaian kebesaran sebagai Bupati Narapraja, melesat bagaikan berkelebatnya bayangan dan menyambar tubuh sujud serta menghilang di balik orang dua penonton yang sedang riuh. Berebut di ujung untuk meninggalkan tempat yang mulai ganduh itu. Hai berhenti, Durga Saputra berseru sambil lari mengejar, Bapak Tadahwaja. Yang lari itu adalah Wirahadinata Indramayu. Bersamaan waktunya singa yuda telah meloncat turun dan langsung menyerang Tadahwaja dengan sambaran angin pukulannya. Mendapat serangan yang tiba dua itu, Tadahwaja mendadak mengeluarkan suara seruannya yang tinggi melengking, untuk kemudian meloncat surut ke belakang dua langkah, dan lari melesat meninggalkan gelanggang dengan berseru, Kejarlah aku, jika kau ingin kehilangan kepalamu. Ia sengaja meninggalkan gelanggang untuk memancing agar singa yuda lari mengejarnya. Tanpa berfikir panjang singa yuda melesat lari mengejar dengan diikuti oleh sebagian anak buahnya. Dan bersamaan waktunya dengan melesatnya singa yuda, nyala api telah menjilat dua gedung kebanjaran kepanawan dari segenap penjuru. Tanda Bintang Bagian 2 Suara jeritan tangis orang dua perempuan dan anak-anak bercampur dengan suara para rampok yang sedang merampok serta menjarah raya harta yang ada di kebanjaran. Para punggawa narap raja dengan dibantu oleh sebagian para murid perguruan Baskara Mijil yang masih tinggai di kebanjaran kepanawan segera menerjang para rampok. Suasana menjadi semakin gaduh. Panu Arja Suralaga dan adiknya Lurah Tamtama Arja Rempakap pun turut pula mengamuk dengan kelewangnya. Pertempuran seru berkobar dalam beberapa kalangan. Di susul kini awan hitam yang tebal bergulung, gulung naik di ketinggian, dan nyala api yang makin besar menjilat-jilat membumbung tinggi di angkasa, hingga langit di atasnya menjadi merah membara. Tempat pesta keramaian, kini menjadi medan pertempuran para tamu undangan yang memiliki keberanian dan erat hubungannya dengan Panu Arja Suralaga segera turut membantu membasmi para rampok, sedangkan mereka yang merasa takut akan terlibat sialam pertempuran yang dahsyat segera lari berlalu meninggalkan Banjar Arja. Di kegelapan malam yang samar-samar, di tebing Kali Cilosari, seorang bertubuh kurus dan telah lanjut usianya dalam pakaian kebesaran sebagai Bupati Narapraja menghentikan langkah larinya sambil menurunkan seorang anak tanggung yang mendekati dewasa dari pundaknya. Dengan serta merta diliputi oleh rasa haru yang tak terhingga, ia merangkul dengan kedua tangannya rat dua keleher sujud, serta menciumi keningnya sambil bicara, Anakku, telah lama aku mencarimu juga Gusti Indra. Kakakmu berduka hati, mencari kau sampai di mana-mana. Bapak, hanya kata dua itulah yang dapat keluar dari mulutnya sujud, dan air matanya meleleh, membasai kedua pipinya. Dengan kata dua yang terputus-putusia melanjutkan bicaranya, Ibu, bagaimana, dan Kang Mas Indra, apakah tidak marah? Aku menyesal. Ternyata tamu yang berpakaian kebesaran sebagai Narapraja yang menyambar tubuh sujud sewaktu dilemparkan oleh tada wajah tadi, memang Bupati Wirahadina tak adanya. Ia adalah orang tua angkat dari sujud yang mengasuhnya sejak sujud berusia dua setengah tahun. Pun nama sujud adalah pemberiannya, dengan harapan agar anak itu kelak memiliki budi luhur yang selalu bersujud kepada Dewata Yang Maha Agung. Ia menemukan anak itu, sewaktu ia lolos dari kebanjaran Agung Indramayu karena seluruh bekas daerah kerajaan pajajaran terdesak oleh Majapahit, di tengah tengalt hutan dekat Sumedang dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Anak yang baru berumur dua setengah tahun itu telanjang bulat dan merangkak, rangkak sendirian dengan tubuhnya yang kurus kering. Kemudian oleh Bupati Wirahadina tak beserta istrinya anak itu diasuhnya, tak ubahnya seperti anak kandung sendiri dengan cinta kasih yang ikhlas. Dan oleh Bupati Wirahadina tak anak itu diberi nama sujud. Dalam pengembaraan, hingga Bupati Wirahadina tak dengan istrinya menetap di Ngawi di tepi kali Bengawan dengan menyamar sebagai dukun dan mengganti namanya dengan Kiai Tunggul, sujud selalu ada di sampingnya. Kemudian atas jasa Kiai Tunggul atau Bupati Wirahadina tak dalam turut serta membantu senapati Indra Sambada menenteramkan suasana di belakang kerajaan pajajaran, ia diangkat kembali sebagai Bupati Narap Raja Majapahit dan memerintah kembali daerahnya kebanjaran Agung Indra Mayu, bakaseri pendekar Majapahit. Dan mulai sejak itu atas permintaan senapati Indra Sambada yang telah menganggap sujud sebagai adik angkatnya sujud diserahkan kepada senapati Indra Sambada dan tinggal menetap di Senapaten di Kota Raja. Telah tiga kali senapati Indra Sambada pada waktu akhir dua ini mengunjungi kebanjaran Agung Indra Mayu, dan menceritakan hal ihwal yang menyangkut diri sujud. Untuk mencari jejak sujud, para tamtama narasan di kerajaan pun dikerahkan pula. Bupati Wirahadina tak dalam usaha turut mencarinya, merasa hampir putus asa. Tidak diduga sama sekali, bahwa sewaktu ia datang memenuhi undangan perayaan perkawinan di Banjararja, dapat bertemu dengan anak angkatnya yang selalu dirindukan. Belum juga mereka berdua puas akan masing dua menuangkan rasa dendam merindunya, tiba dua durga saputra berkelebat mengejar sambil berseru. Wirahadina tak titik. Pengemis gadungan. Menyerahlah untuk kutebas lehermu, sebagai ganti lenganku sebelah ini. Dengan golok panjang yang kedua belah sisinya bermata tajam, durga saputra langsung dengan gerakan jurus tusukan berangkai, ialah meloncat sambil menusuk ke arah dada Wirahadina tak dengan kedua kakinya terpentang lebar, merupakan kuda dua yang kokoh dan dilanjutkan dengan perubahan gerak tebangan dari kanan ke kiri dan sebaliknya ke arah lambung lawan, dengan menggeser kaki ke belakang ke depan hingga menjadi rapat, serta tumit kaki depannya diangkat sedikit. Menghadapi serangan yang demikian dasyat dan secara tiba dua ini. Wirahadina tak terkesiap sesaat sambil meloncat surut ke belakang satu langkah dan jatuh berjumpalitan ke samping kiri unruk menghindar dari serangan rangkaiannya. Secepat kilatia bangkit kembali dengan pedang terhunus di tangan kanannya, se-neskan tatigan kirinya min dorong sujud ke samping belakang. Bangsat bedabah titik. Kaulah durga saputra perampok di indera mayu dulu tanda seru. Dengan tanganmu yang hanya tinggal sebelah itu kau juga belum insyaf akan kesesatanmu titik. Sebaiknya ku tebas sekalian, tanganmu yang tinggal sebelah itu titik. Berkata demikian, Wirahadina tamaju menyerang dengan pedangnya dalam gerakan jurusnya tebangan dari balik perisai. Pedangnya berputaran cepat, hingga sinar putih yang bergulung, gulung merupakan lingkaran bentuk payung, laksana perisai baja, dan disusul dengan satu loncatan sambil merubah gerakan putaran pedang menjadi serangan bacokan dari atas ke bawah serta dilanjutkan dalam gaya tembangan dari kiri ke kanan menyapu pahlawan. Benar dua merupakan serangan pedang yang sukar untuk di. Wirahadina tak terkesiap sesaat sambil meloncat surut ke belakang satu langkah dan jatuh berjumpalitan ke samping kiri untuk menghindar dari serangan rangkaian. Duga arah sasarannya. Dan ini adalah suatu jurus dari gerakan pedang tamtama asli. Akan tetapi Durga Saputra bukan anak kecil yang baru saja belajar ilmu kanuragan. Ia meloncat ke samping kiri dua tindak sambil mengangsurkan tangan kirinya yang memegang golok panjang guna menangkis datangnya susulan tebangan yang mendatang. Dengan badannya merendah mengikuti gerakan kakinya yang telah ditekukan. Dengan demikian ia menjadi setengah berjongkok, dan terhindarlah dari serangan dua yang dasyat itu. Kiranya Durga Saputra memang masih setingkat berada di bawah Wirahadinata dalam ilmu Tata. Bela diri, hingga sebentar kemudian ia menjadi sibuk berloncatan menghindari serangan yang bertubi-tubi dari Wirahadinata. Sebenarnya ia sendiri sebelumnya telah merasa juri untuk menghadapi Wirahadinata yang terkenal sakti itu. Akan tetapi karena di belakangnya diikuti oleh tadah wajah, ia memaksakan dirinya untuk mengejar lawan. Dengan mengandalkan tadah wajah yang sakti serta kawan duanya yang banyak jumlahnya, maksud untuk membalas dendam tentu akan berhasil, pikirnya. Sewaktu Durga Saputra dalam keadaan sangat terdesak serta terancam jiwanya, tiba dua bayangan berkelebat menghadang di depan Wirahadinata. Tadah wajah dengan tongkat besinya telah melintang memapaki tebangan kelewang. Dua senjata beradu, hingga mengeluarkan percikan api. Kedua-duanya masing-masing meloncat surut ke belakang hingga tiga langkah sambil berserut terkejut, heeh. Ternyata telapak tangan masing dua dirasakan pedih, hingga hampir dua mereka saling melepaskan senjatanya. Belum juga mereka sempat saling menyerang singa yuda telah meloncat menerjang tadah wajah dengan serangan tendangan berangkai. Angin sambaran tendangan yang berdesingan membuat terkesiapnya lawan. Dengan tangkas tadah wajah berpusingan surut ke samping sambil mengayunkan tongkat besinya dengan tangan kanan, sedangkan jari-jari tangan kirinya mengembang tegang dalam gerak cengkeram pergelangan, siap untuk mencengkeram kaki lawan dengan kaki duanya yang beracun. Sementara itu wirah hadinata yang telah siap akan menyerang tadah wajah terpaksa menggagalkan gerakannya, karena melihat sujud berjumpalitan menghindari serangan durga saputera yang nampaknya kelihatan telah mulai kalap. Namun belum juga ia dapat melangkah untuk membantu anaknya, empat orang anak buah tadah wajah telah mengurung dan menyerangnya dengan senjatanya masing dua. Kini pertempuran menjadi tiga, empat kalangan dan berlangsung dengan sengitnya. Sujud bertangan kosong melawan dua gasa putera yang bersenjatakan golok panjang. Sedangkan wirah hadinata dengan pedangnya menghadapi empat orang anak buahnya tadah wajah yang bersenjatakan dua keluang, satu golok dan satu kampak. Sedangkan tadah wajah sendiri dengan tongkat besinya melawan singa yuda dan beraja semandang bersenjatakan keluang-keluanya. Masih ada juga satu kalangan lagi yang sedang bertempur dengan sengitnya, antara lima orang murid Baskara Mijil melawan delapan orang anak buah tadah wajah dengan bersenjatakan keluang dan bermacam dua senjata tajam lainnya. Sedangkan talang pati hanya menonton, berdiri di balik pohon dekat tempat pertempuran di mana sujud sedang sibuk menghindari serangan golok panjangnya Durga Saputera yang bertubi-tubi tanpa mengenal belas kasihan dengan langkah gerakan Ujawuru SAKTI. Dengan langkah duanya yang aneh dan kelihatan sangat lambat, sujud terhuyung-huyung ke depan seakan-akan jatuh terjengkang, untuk kemudian melompat ke samping sambil menjulurkan tangan kanannya yang jarinya telah ditegangkan ke arah tubuh lawan yang sedang gencar melancarkan serangan dengan golok panjangnya. Dengan demikian, di samping ia terhindar dari bacokan dan sabetan golok panjang, Durga Saputera pun terpaksa membatalkan serangan rangkaiannya untuk melindungi tubuhnya dari totokan jari-jari sujud yang sukar diduga arah datangnya. Kadang dua sujud mengelak babatan golok panjang lawan yang semakin buas itu hanya dengan menjatuhkan diri bergulingan di tanah untuk kemudian duduk berjongkok menunggu datangnya serangan susulan. Akan tetapi semua serangan Durga Saputera yang ganas dan bertubi-tubi itu ternyata selalu jatuh di tempat yang kosong belaka. Berulang kali wiraha dinata sambil masih bertempur, berseru cemas demi melihat gerakan sujud. Yang dalam pengelihatannya hampir dua menjadi korban keganasan itu. Setiap gerakan untuk berusaha mendekati anaknya selalu dirintangi oleh para pengeroyuknya dengan serangan dua serentak yang bertubi-tubi. Akan tetapi wiraha dinata adalah kiai tunggul yang memiliki kesaktian serta pengalaman yang luas. Dengan mudahnya ia dapat menghindari semua serangan dari para pengeroyuknya. Medan pertempurannya dikuasai kembali. Sekali pedang tamtamannya berkelebat, para pengeroyuk segera sibuk menghindar sambil berlompatan menjauhkan diri dari serangan dua susulan yang tak dapat diduga sebelumnya. Semula wiraha dinata sama sekali tidak bermaksud kejam kepada para pengeroyuknya, dan setiap kesempatan yang terluang hanya dipergunakan untuk memperhatikan anaknya sujud yang sedang menghadapi serangan dua maut dari Durga Saputra. Akan tetapi rasa cemasnya kini semakin bertambah, setelah melihat Keru Sujud menghindari serangan tusukan maut hanya dengan berjongkok serta ketawa terkekeh dua. Ia mengira bahwa anaknya karena rasa takutnya menghadapi lawan yang tangguh, hingga tergoncang syarafnya dan menjadi gila. Tanpa mengenal belas kasihan lagi, wiraha dinata tiba-dua melancarkan serangan dengan jurus sakti simpanannya yang olehnya sendiri dinamakan Sabetan Pelebur Baja. Di tengah dua para pengeroyuknya, wiraha dinata berdiri tegak dengan sepasang matanya terbuka lebar dengan pandangan liar. Wajahnya berubah merah, tubuhnya gemetar. Mulutnya berkali-kali terbuka dan terkatup kembali tanpa mengeluarkan suara. Hembusan nafasnya mengandung daya sakti yang telah terpusat. Tangan kanannya yang menggenggam pedang tamtamanya diangkat setinggi pundaknya, dan tangan kirinya bergerak perlahan dengan jari duanya terbuka seperti cakar harimau yang siap menerkam mangsanya. Seruan tinggi melengking terdengar, dan tiba-dua, ia meloncat menerjang dua orang pengeroyuknya yang berada di depannya dengan kedua tangannya bergerak semua, dalam bentuk gerakan yang bertentangan. Tangan kirinya menyengkeram ke depan dari atas ke bawah serong kanan, sedangkan tangan kanannya yang menggenggam pedang membuat gerakan sabetan dari kanan ke kiri serong ke bawah. Suatu jurus dalam satu gerakan yang berlawanan dengan disertai daya kesaktiannya. Tak ajal lagi, jeritan ngeri dua kali susul menyusul segera terdengar, dengan diiringi robohnya dua tubuh manusia yang bermandikan darah. Seorang telah putus lehernya dengan kepala. Terpisah dari gembungnya sedang seorang lagi lambungnya terbabat sampai di pusat perutnya dan dengan pedang yang masih berlepotan darah, wiraha dinata berpusingan menyambut datangnya serangan dari dua orang pengeroyuknya yang berada di belakangnya. Demi melihat dua orang temannya roboh tak berfernyawa lagi, dua orang pengeroyuk yang sedang menyerang segera menarik kembali gerakannya, serta serentak meloncat surut ke belakang dua langkah, dan kemudian lari di kegelapan, tunggang-langgang. Cepat seperti kilat wiraha dinata melompat ke samping untuk membantu anaknya, akan tetapi ia segera berdiri terpaku penuh rasa heran sesaat. Sewaktu melihat Durga Saputra jatuh roboh tak berdaya tanpa terluka dengan golok panjangnya terlempar jauh, namun rasa cemas bercampur dendam masih juga meliputi dirinya khawatir akan bangkitnya kembali Durga Saputra yang mengganggu anaknya. Pedang tamtamanya berkelebat lagi, dan, kerat titik. Kepala Durga Saputra terbelah kena bacokan pedang tamtama wiraha dinata, tanpa mengeluarkan suara sedikitpun. Darah segar bercampur otaknya munkrat, hingga membuat bajunya sendiri berlepotan darah. Sujud meloncat merangkul leher wiraha dinata sambil berseru, Bapak. Ia ingin mencegah kekejaman ayah angkatnya, akan tetapi, gerakannya telah terlambat. Bersamaan dengan robohnya Durga Saputra, Singayuda yang dibantu beraja semandang yang sedang bertempur miyawan tada wajah, tiba-tiba meloncat dua langkah sambil berseru, semandang. Biarkan aku sendiri yang melayani kepala rampok ini. Lekas lari ke kebanjaran, untuk membantu adi duamu. Sadarlah ia kini, bahwa larinya mengejar tada wajah berarti terkail oleh tipu muslihatnya. Ia melihat adanya awan hitam yang tebal bergulung-gulung membumbung tinggi yang disusul dengan nyala api besar menjilat-jilat naik di angkasa di arah atas kebanjaran Kapanewon. Untuk lari menolong orang tua menantunya, baginya tak mungkin, karena ia sedang menghadapi musuh yang sakti dan ganas. Satu-satunya jalan baginya ialah memerintahkan pamung muridnya kembali ke kebanjaran Kapanewon agar dapat membantu Panewu Arja Suralaga. Keparat tada wajah. Sambutlah kelewangku, bentak semgayuda samhil menerjang maju dengan kelewang di tangan kanan. Gerakannya tangkas dan cepat, seperti kilat. Kelewang di tangannya berkelebatan laksana gulungan sinar putih yang menyambar, nyambar, dalam gerakan tusukan, babatan, dan tangkisan susul menyusul dengan perubahan, perubahan yang sukar dilihat dengan mata. Angin sambaran, sabetan kelewangnya mengeluarkan suara berdesingan, hingga membuat daun-daun pepohonan yang berada di dekatnya jatuh beterbaran. Namun lawannya adalah tada wajah, kepala rambok sakti yang berpengalaman luas. Tongkat besi di tangannya berputaran menyerupai lingkaran baja, dengan mengeluarkan angin sambaran laksana badai yang tak kalah hebatnya. Tangan kirinya dengan jari-jarinya terbuka dan ditegangkan bergerak, gerak menyambar ke arah lawan seperti cakar garuda. Kedua-duanya, masing-masing saling mengerahkan tenaga saktinya. Dua senjata yang dah sejat beradu, dan percikan api nampak berpijar. Kedua-duanya berseru terkejut sambil terhuyung-huyung ke belakang dua langkah dengan masing-masing hampir jatuh terlentang. Wirahadinata melompat hendak membantu si ngayuda yang sedang terhuyung, huyung dan hampir jatuh itu, tetapi, tiba-tiba lebih dari sepuluh orang anak buah tada wajah muncul berloncatan dari segenap penjuru di sekitarnya dan langsung menyerangnya. Sementara itu pertempuran-pertempuran di lain kalangan masih berlangsung dengan serunya. Suara beradunya senjata terdengar gemerincing dengan diiringi jeritan, jeritan ngeri susul-menyusul, dari orang-orang yang terkena senjata roboh bergelimpangan. Darah pun berceceran di mana-mana. Demi melihat tayah angka menjadi kurung oleh sepuluh orang lebih yang bersenjatakan kelewang, tombak, kampak, golok dan sebagainya, sujud melompat memasuki kalangan dengan gerakan. Wurus haktinya yang ajaib. Jari-jari tangannya tegang terbuka dan menyambar-nyambar dengan langkah duanya yang aneh serta membingungkan lawannya. Dalam waktu yang singkat tiga-empat orang lawannya telah roboh terguling di tanah tanpa berdaya, terkena serangan totokan jari-jarinya. Senjata-senjata mereka terpental berterbangan lepas dari genggaman, untuk kemudian jatuh di tanah. Wira Hadinata pun tak mau memberikan ketika pada lawannya. Tiap kali pedang tamtamanya berkelebar tentu ada seorang lawan yang roboh mandi darah. Sambil bertempur gerakan anak angkatnya tak lepas pula dari perhatiannya. Tahulah kini ia, bahwa anak angkatnya telah memiliki pula ilmu kanuragan yang tak dapat dikatakan rendah, sebagaimana ia semula menduga sebelumnya. Akan tetapi, dari manakah ia mendapatkan kepandayan yang aneh itu? Tak mungkin kakak angkatnya Gusti Senapati Indra Sambada mengajarnya demikian. Gerakannya menyerupai seorang yang sedang mabok minuman keras, dan masih pula diiringi dengan suara tawa yang terkekeh seperti orang setengah gila. Akan tetapi suasana waktu itu tidak memungkinkan ia bertanya pada anaknya. Sedang ia mengagumi anaknya, dengan masih sibuk bertempur, tiba-tiba mendengar suara. Seruan lantang dari tadah wajah yang ditujukan padanya. Hai, dukun palsu. Jangan kau berlaku sebagai pengecut, merobohkan anak buahku dengan semena, mena. Tunggulah pembalasan serangan tongkat bajaku. Berseru demikian tadah wajah sambil melancarkan serangan dasyat dengan tongkat besinya ke arah tubuh Singa Yuda. Pukulan dausabutan tongkat besi menyambar ke arah kepala dan pinggang Singa Yuda dengan perubahan gerakan yang amat cepat, hingga mengeluarkan angin samberan yang berdesing-desing. Serangan yang dasyat itu masih pula disusul dengan cengkeraman kuku jari duanya, hingga Singa Yuda menjadi sibuk karenanya. Keluangnya menari-nari di tangan kanannya mengikuti gerakan tongkat besi lawan dengan tak kalah cepatnya. Sewaktu tadah wajah berteriak, pemusatan perhatiannya menjadi berkurang, dan inilah merupakan kesempatan bagus yang tepat bagi lawannya. Tanpa membaang kesempatan yang demikian baiknya Singa Yuda dengan kelewang di tangan kanan meloncat ke depan selangkah dalam gerakan gaya tusukan, yang disusul dengan serangan tendangan berangkai ke arah larmbung lawan. Seruan tertahan terdengar nyaring, disusul loncatan ke samping sambil berjumpalitan menghindari serangan balasan. Akan tetapi bukannya tadah wajah yang jatuh berjumpalitan melainkan Singa Yuda sendiri. Ternyata nama tadah wajah bukan kosong belaka. Ia sengaja menipu lawan, dengan seakan dua tak memperhatikan serangan lawan. Akan tetapi justru sepenuh perhatiannya tepusat pada gerakan lawan yang sedang dihadap. Tusukan kelewang Singa Yuda yang hampir menembus dadanya dihindari dengan menggeser kaki depannya selangkah serong ke belakang sambil memiringkan tubuhnya mengikuti gerakan kaki. Tongkat besi di tangan kanan memapaki datangnya serangan dengan gerakan sodokan, sedang tangan kirinya memukul dengan telapak tangannya ke arah kaki lawan yang sedang melontarkan tendangan berangkai. Inilah jurus tipuan mematahkan langkah. Kecepatan Singa Yuda membuang dirinya ke samping dan berjumpalitan, ternyata dapat menggagalkan rangkaian serangan balasan dari tadah wajah. Dengan menahan rasa sakit di tulang kakinya, Singa Yuda cepat berdiri lagi menyambut serangan susulan lawan yang bertubi-tubi dan berbahaja. Perubahan gerakan tongkat besi tadah wajah cepat laksana kilat yang menyambar-nyambar tubuhnya, namun ketangkasan Singa Yuda masih juga dapat mengimbangi gerakan lawanlah berloncatan menyelinap di balik sinar tongkat besi yang bergulung-gulung menyelubungi tubuhnya, kelewang di tangan kanannya masih perlu mengikuti menari-nari dengan tusukan dan sabetan yang cukup membuat bulu tengkuk lawan berdiri. Akan tetapi semakin lama, gerakan Singa Yuda semakin lambat. Rasa sakit di tulang kakinya mengganggu ketangkasan gerakannya. Perubahan gerakan lawan ini tak lepas dari perhatian tadah wajah. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Ranya Singa Barangan masih juga dapat menari di atas tiga kakinya. Titik. Tadah wajah berseru mengejek sambil menyerang mendesak Singa Yuda. Sebagai guru ilmu kanuragan dan pendiri perguruan Baskara Mijil yang luas pengaruhnya, tak mungkin Singa Yuda mau menyerah secara demikian. Apalagi lawannya adalah seorang perampok. Dalam keadaan terdesak, Singa Yuda mengerahkan seluruh tenaganya untuk melesat tinggi ke samping sejauh empat langkah dan cepat memperbaiki kedudukannya. Ia berdiri tegak di atas kuda duanya yang ringan. Kaki kanan berdiri sedikit roboh ke depan dengan tumit terangkat, sedangkan kaki kirinya berada setengah langkah di depan kaki kanan dengan lututnya ditekuk sedikit, membentuk kuda dua ringan. Tangan kirinya terbuka, dengan lengan terangkat ke atas sejajar pundaknya, siku duanya ditekukan hingga ibu jari tangannya berada di samping pelingah kirinya. Tubuhnya dimiringkan sedikit dengan dada membusung mengikuti gerakan kakinya. Ujung mata. Keluang di tangan kanan, lurus menunjuk ke arah dada lawan yang berada di hadapannya, dengan pergelangan telapak tangan berada di atas. Suatu gerakan bersenjatakan kelewang yang gagah dan indah dalam pandangan. Sewaktu tadah wajah menerjang kuda-kudanya dengan sabetan tongkat besinya, kaki singa yuda digeser dan merubah menjadi sebuah tendangan, yang disusul dengan tusukan kelewangnya untuk kemudian dirubah menjadi bacokan kilat dari atas ke bawah. Perubahan itu merupakan satu rangkaian gerakan yang amat cepat dalam bentuk jurus sambutan serangan berangkai. Sambil berseru nyaring tadah nkaja terkesiap, melompat tinggi berpusingan, dan membuang diri ke arah samping kanan. Namun masih juga tangan dan kaki kirinya tergores oleh hujung kelewang singa yuda, sejengkal panjangnya. Darah merah segar mengucur dari luka dipahanya. Sambutan serangan singa yuda ternyata memerlukan pengerahan tenaga keseluruhannya, hingga kaki kirinya yang terluka kini dirasakan bertambah sakit, dan ia tak dapat lagi menggerakkan kakinya dengan leluasa. Akan tetapi, melihat hasil serangannya dapat melukai lengan serta pahanya tadah wajah, semangat tempurnya bangkit kembali. Dengan sebelah kakinya yang pincang ia melanjutkan serangannya ke arah lawan dengan kelewangnya bertubi-tubi. Cepat tadah wajah membalikan badannya, menyambut datangnya serangan, dengan tanpa menghiraukan luka di lengannya. Tongkat besinya berputaran, membentuk perisai baja, sedangkan kakinya bergerak silih berganti melancarkan tendangan-tendangan yang dasyat. Kembali kini Singa Yuda dalam keadaan yang terdesak. Hampir-hampir pinggangnya patah terkena sabetan tongkat besi yang menyambar-nyambar dengan ganasnya, sewaktu ia terhujung dua ke belakang menghindari tendangan lawan. Untung, bahwa ia masih sempat menjatuhkan diri untuk berjumpalitan di tanah menghindari serangan lawan yang semakin ganas. Tetapi serangan tadah wajah bukan hanya berhenti sampai sekian saja. Sewaktu Singa Yuda berjumpalitan menghindari serangannya, ia melompat mendahului gerakan Singa Yuda yang sedang akan bangkit untuk duduk berjongkok. Kaki kirinya berdiri lurus, sedangkan kaki kanannya dengan lutut ditekukan terangkat ke atas setinggi pangkal pahanya. Tongkat besi di tangan kanan di angka tinggi dua, siap untuk mengempelang kepala Singa Yuda. Dan tangan kirinya dengan jari duanya yang tegang. Mengembang siap untuk menerkam leher lawan. Tangan kanannya diayun, tangan kirinya bergerak menuju sasaran, dan Singa Yuda memejamkan matanya menyamhut datangnya maut, da-a-a-ar. Suara beradunya dua benda keras terdengar titik dan tadah wajah terpelanting ke belakang, untuk kemudian berjumpalit menjauhkan diri. Tongkat besi yang diayunkan oleh tadah wajah sewaktu hampir jatuh di batok kepala Singa Yuda, tiba dua beradu dengan sebuah lengan berperisai besi baja. Perisai baja itu besarnya hanya setapak tangan dan panjangnya dari siku dua hingga pergelangan tangan. Dengan perisainya itu mendapat gelar si tangan besi. Namun orang itu turut pula terhuyung-huyung hingga tiga langkah ke belakang. Dapat dibayangkan bagaimana hebatnya pengerahan tenaga masing dua yang dilontarkan. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Ternyata banyak kemajuanmu selama tujuh tahun titik. Orang bertangan besi berseru nyaring. Ia memiliki tubuh tinggi besar dengan urat duanya melingkar-lingkar di kedua belah tangannya. Dadanya yang telanjang tanpa baju nampak bidang dan berbulu lebat. Masih pula dihias dengan gambaran seekor ular sanca yang sedang membelit badannya. Gambar itu dilukisnya dengan tusukan dua. Ujung golok yang runcing dan tajam dan kemudian diberi warna, sehingga tak mungkin dapat dihapus. Ia hanya mengenakan celana hitam berseret merah sampai di bawah lututnya. Di pinggang kirinya tergantung sebilah golok panjang. Rambutnya sudah dua warna, akan tetapi tebal dan panjang diikat di atas kepala menyerupai gelung dengan pita hitam. Mukanya bercambang bauk dan terdapat banyak gorsan bekas luka dua terkena senjata tajam. Dialah yang terkenal dengan nama Ebah Duung si tangan besi dari rongkop, gurunya talang pati. Duung bangkotan! Apa maksudmu kau turut campur urusan ke tanda seru? Bukankah janji kita masih tiga tahun lagi tanda seru? Tadah wajah menyahut dengan suara bentakan dan dengan sinar pandangan liar sambil berjongkok dengan tongkat besinya yang disilangkan di depan dada. Maafkan aku, jika tindakanku mengganggu urusanmu. Akan tetapi justru mengingat janji kita tinggal tiga tahun lagi itu, maka sengaja aku memperingatkan dirimu. Jika kau terlalu banyak mempunyai musuh, tentu tak akan mungkin kau dapat memenuhi janjimu lagi. Dan janganlah hendaknya, pertemuan kita tertunda lagi dengan alasan duamu yang kau buat dua. Nah selama tinggal, sampar ketemu lagi tiga tahun yang akan datang. Dadung ngawuk pun telah menantimu pula dengan jemuh titik. Talang pati. Mari kita pergi. Tak perlu kita campur tangan urusan orang lain. Belum juga kata duanya beracir, ia telah melesat bagaikan bayangan di kegelapan malam, yang disusul dengan melesatnya talang pati muridnya, sambil berseru memanggil, Mbah Duwung. Sementara itu Singa Yuda telah bangkit pula berdiri, sedangkan Tadah Wajah masih menggumam sendirian. Pada tujuh tahun yang lalu, tiga orang sakti, Mbah Duwung, Dadung ngawuk dan Tadah Wajah pernah saling bertempur segitiga sampai dua-dua malam lamanya, dengan berakhir tidak ada yang kalah ataupun yang menang. Waktu itu pertempuran berlangsung di Lereng Gunung Selamat. Ketiga-tiganya roboh tak berdaya karena kehabisan tenaga, dan atas bufakat bersama mereka akan melanjutkan pertempurannya pada tiga tahun lagi. Akan tetapi, ternyata Tadah Wajah setelah tiga tahun berlalu, minta agar pertempuran segitiga itu ditunda lima tahun lamanya. Dan atas bufakat mereka bertiga waktunya ditangguhkan menjadi tujuh tahun, dalam tujuh tahun itu mereka masing dua akan meyakinkan ilmunya sendiri dua untuk bekal dalam pertempuran yang akan datang. Mbah Duwung dengan tangan besinya dan golok panjangnya, Tadah Wajah dengan kuku duanya yang beracun dengan tongkat besinya, sedangkan Dadung ngawuk dengan totokan jari duanya dan cambuk ularnya. Tempat bertanding mengadu yang hanya kurang tiga tahun itu pun telah ditentukan di Gunung Botak, sebelah utara hutan Blora. Pertempuran mengadu jiwa dalam segitiga, karena masing dua saling mempertahankan kebenarannya. Masing dua saling tuduh menuduh pernah membunuh anggauta keluarganya. Urusan yang menurut mereka tak dapat diselesaikan dengan kata-kata. Sedang Tadah Wajah akan menerjang kembali ke arah Singayuda yang tengah berdiri terpincang dua mendadak terdengar suara ringkikan dan derap kaki kuda, yang riuh mendatang dan langsung mengurung tempat pertempuran yang masih saja berlangsung dengan sengitnya. Seorang kepala pasukan yang tak lain adalah Lurah Tamtama Jakarimang berseru memerintah. Kurung rapat dan tangkap semua perampok. Kakang Rimang sujud meloncat di atas kepala pengeroyoknya sambil berseru dan menyambut datangnya Jakarimang yang memimpin pasukan 500 orang berkuda. Melihat gelagat yang tak menguntungkan itu, Tadah Wajah melesat bagaikan bayangan lari di kegelapan malam meninggalkan gelanggang pertempuran. Kiranya peringatan Bah Duung tadi sangat beralasan. Para rampok yang tak dapat melarikan diri, segera membuang senjata dan menyerah, setelah melihat Tamtama berkuda demikian banyaknya dan telah mengurungnya rapat. 2. Adi sujud lurah Tamtama Jakarimang meloncat turun dari kudanya dan langsung mendekat pinggang sujud, sambil bertanya, kau tidak terluka? Tidak. Untung Kakang Rimang segera datang dengan pasukan Tamtama. Di mana Kakang Wulung, dan apakah Kamas Indra juga berada di sini? Sudahlah lekas naik kudaku, nanti kita bicarakan panjang lebar. Jakarimang mengangkat tubuh sujud dan dinaikan di atas pelana, sedang ia sendiri melompat duduk di belakangnya. Nanti dulu, Kakang Rimang, bapak ada di sini. Itu dia. Berkata Dernikian sujud menunjuk wirahadinata yang sedang berjalan mendatang, dan Jakarimang melompat turun kembali menyambut kedatangannya, dengan membungkukan badannya. Maafkan Gusti. Kedatangan kami di sini memang diperintahkan oleh Gustiku Senapati Indra Sambada untuk mencari dan menjemput Gusti Wirahadinata. Dan kini Gustiku Senapati Indra menunggu di kebanjaran Agung Indra Mayu. Sama sekali kami tak mengira bahwa Gustiku berada di sini pula. Kebetulan sekali, kau cepat dua datang. Jika tidak, apa yang akan terjadi? Wirahadinata menjawab. Mendapat restu Gustiku Jakarimang merendahkan dirinya, silakan Gustiku menaiki kuda ini saja, berkata demikian Jakarimang menepuk kuda di sebelahnya. Segera penunggang kuda itu turun dan menyerahkan pada Bupati Wirahadinata. Sekejap kemudian Wirahadinata telah duduk di atas pelana kuda berjajar dengan kudanya Jakarimang. Harap Gustiku sabar sebentar, menunggu Kakang Jakawulung dan Panawu Arja Suralaga yang sedang mengejar rampok dua yang lari itu. Bukankah sebaiknya kita menyusul Kakang Wulung dan membantunya, sujud memotong pembicaraan dengan tak sabar. Aceh, jangan. Tadi Kakang Wulung telah berpesan supaya aku menunggu di sini, dan mengatur pasukan yang ditinggalkan ini, jawab Jakarimang. Sementara itu dengan tangkas para tantama telah membelenggu para anak buah tadah wajah yang menyerah. Tak lama kemudian tampak tiga orang berkuda di dalam kegelapan malam yang remang. Remang itu, mendatang dengan pesatnya. Derap kaki kuda yang riuh terdengar semakin jelas. Mereka adalah lurah tantama Jakawulung, lurah tantama Arja Rempaka dan Panawu Arja Suralaga dengan 20 orang tantama berkuda di belakangnya. Pasukan tamtana yang di tempat itu segera menyisih untuk memberi jalan bagi para pendatang. Kakang Wulung, sujud berseru demi melihat Jakawulung datang. Penjelasan, Jakawulung dan Jakarirnang adalah saudara sekandung murid Kiai Pandan Gede dan Kiai Wiku Sepuh di Lereng Gunung Sumbing, yang kemudian menjadi sepasang pembantu pribadi Senapati Indrasar Nbada dengan pangkap lurah tantama. Bakaseri Pendekar Majapahit. Tiba dua dalam jarak kira dua-dua puluh langkah sebelum sampai di tempat sujud, mereka masing-dua dengan serentak menarik tali pengekang lis kudanya, hingga kuda mereka masing-dua tersentak berdiri dengan miring kik dua nyaring. Panu Arja Suralagia dengan tangkasnya melompat turun dari kudanya dengan diikuti oleh dua orang lainnya dan berjongkok mendekati seorang yang sedang terkulai di tanah dengan mirintih dua. Tubuh Singayuda yang tinggi besar itu segera dipondong di atas pundaknya, untuk kemudian dibawa di mana Jakarimang menunggu. Wirahadinata, Jakarimang dan sujud juga segera melompat turun kembali dan menyambut kedatangan mereka. Setelah Singayuda diperiksa dengan teliti oleh Wirahadinata, ternyata luka di kaki kirinya mengandung racun, karena kena goresan kuku tadah wajah. Akan tetapi Wirahadinata adalah kiaya tunggul dukun sakti yang telah tak asing lagi namanya. Dengan dibantu oleh sujud anaknya, Wirahadinata segera mengobati luka Singayuda hingga ia siuman kembali. Luka yang telah mulai menghitam di koreknya dengan pisau tajam, dan saluran darahnya diurut hingga darah hitam yang mengandung racun keluar mengucur dari lukanya. Tiupan sakti ke arah mulut Singayuda dihembuskan pelan dua sementara sujud menaburkan beda obat pemunah racun yang selalu dibekal oleh Wirahadinata. Panas suhu badan Singayuda berangsur-angsur turun dan menjadi wajar Singayuda segera bangkit duduk bersilah untuk mengatur dan mengerahkan hawa murninya sendiri dengan mengatur pernafasannya. Terima kasih, Gusti. Budi luhur Gusti ku Wirahadinata tak akan saya lupakan. Semoga Dewata Yang Maha Agung membebaskan Budi Gusti ku, Singayuda berkata penuh hormat, setelah merasa ringan sakitnya. Aceh, tak perlu Kiai Singayuda menyanjung demikian berlebih duaan. Bahwa luka Kiai Singayuda tak begitu berat, saya pun turut pula bersyukur pada Dewata Yang Maha Agung. Dengan demikian Kiai dapat membimbing perguruan Bhaskaramijil. Tujuh orang segera berkenalan dan bercakap dengan akrabnya sambil duduk di atas rumput. Gara dua adi sujud inilah, semua tamterna kerajaan menjadi kalang kabut dan disebar ke segala penjuru. Jaka Wulung berkata ketawa riang dengan menepuk dua bahu sujud. Memang sejak sujud meninggalkan gedung senapatan sebagian tamtama kerajaan oleh senapati Indra Sambada diperintahkan untuk mencarinya. Bukan hanya tamtama pasukan saja, akan tetapi tamtama narasan di kerajaan turut pula dikerahkan. Setelah satu setengah tahun lamanya para tahintama tak berhasil menemukan sujud, senapati Indra Sambada sendiri berkenan membawa pasukan pergi ke Indramayu untuk yang keempat kalinya. Akan tetapi setibanya di Indramayu, ternyata Bupati Wirahadinata sedang berkunjung ke Banjar Arja untuk memenuhi undangan Panawu Arja Suralaga. Maka oleh senapati Indra Sambada, Jaka Wulung dan Jaka Rimang diperintahkan untuk menjemputnya, karena ada hal dua yang sangat penting untuk dibicarakan. Sedangkan Indra Sambada sendiri menunggu di kebanjaran Agung Indramayu. Tak diduganya bahwa kebanjaran Banjar Arja dikacaukan oleh para perampok di bawah pimpinan sakti Tadah Wajah, hingga Jaka Wulung dan Jaka Rimang terpaksa turun tangan membantu Panawu Arja Suralaga menumpas para perampok. Hanya sayang bahwa Tadah Wajah dapat meloloskan diri dari pengepungan. Namun rasa kecewa dan lelahnya Jaka Wulung dan Jaka Rimang lenyap ditutup oleh rasa girang yang tak terhingga karena justru dalam kancah pertempuran mereka berhasil menemukan kembali sujud yang telah lama dicari duanya. Tidak henti duanya kedua lurah tamtama ganti-berganti menanyakan pada sujud akan pengalamannya dalam pengembaraan. Demikian pula ayah angkatnya Bupati Wirahadinata. Waktu itu Fajar telah menyingsing. Dari arah sebelah timur sinar merah keemasan menerangi seluruh maya pada. Seng Surya mulai bertaceta menggantikan Dewi Malam. Seratus tamtama kerajaan atas perintah Jaka Wulung ditinggalkan di Banjar Arja untuk membantu penewu Arja Suralaga, sedangkan Jaka Wuiung Jaka Rimang, Wirahadinata dan sujud beserta seluruh pasukan berkuda lainnya, meninggalkan Banjar Arja menuju ke Indramayu. Dengan rasa sedih dan sangat kecewa karena tak dapat menemukan Martinem dan Martiman, sujud terpaksa mengikuti rombongan berkuda menuju ke rumah ayah angkatnya di Indramayu. Ternyata pada malam terjadinya keributan dan kebakaran di Banjar Arja, semua orang di alun-alun segera turut pula mengungsi, takut akan menjalarnya api. Warung dua ditutup dan ditinggalkan. Martiman dan Martinem berteriak-teriak di tengah keributan orang yang akan mengungsi, memanggil dua sujud, akan tetapi, sia-sia belaka. Mereka berdua bergan dengan berjalan mengikuti arus orang dua mengungsi tanpa tujuan. Panu Arja Suralaga akan berusaha mencari kedua anak itu, dan menyanggupkan untuk mengantarkan ke Indramayu apabila kelak telah dapat diketemukannya. Tanda Bintang Bagian 3 Bupati Wirahad Dinata dengan sujud, diapit oleh kedua lurah tamtama Kerajaan Jakawulung dan Jakarimang, dengan diiringkan oleh pasukan berkuda telah memasuki alun dua kebanjaran Agung Indramayu. Akan tetapi sewaktu mereka akan tiba di pintu gerbang halaman kebanjaran Agung, tiba dua Wirahad Dinata menarik tali listkudanya dengan tangan kirinya erat dua, sedangkan tangan kanannya dilambaikan ke atas sebagai isyarat agar semua para pengiring serentak menghentikan langkah kudanya masing dua. Karena tarikan tali list yang tiba dua itu, maka kuda yang dinaiki oleh Wirahad Dinata terperanjat sesaat hingga meringkik sambil berdiri di atas kedua kakinya belakang. Kiranya pada saat itu, Wirahad Dinata sendiri pun terkejut penuh rasa cemas demi melihat tiga orang pengawal pintu gerbang bergelimpangan di tanah. Dan menjadi lebih heran lagi, demi melihat lagi seorang anak gadis tanggung sedang berlompatan sambil menggerak-gerakan angkinnya berwarna merah sehingga ke arah lima orang pengawal lainnya yang sedang mengurung darah tanggung itu dengan bersenjatakan pedang di halaman depan balai pengawalan. Gerakan anak darah itu sangat lincah, hingga sebentar-bentar lenyap dari pandangan, terselubung oleh gulungan sinar merah yang menyiaukan mata. Matahari berada di ketinggian tepat di atas kepala, menunjukkan bahwa waktu itu telah siang tengah hari. Namun, sinar teriknya yang cerah seakan-akan sedikit pun tidak mempengaruhi gerakan darah tanggung itu. Lima orang pengawal yang mengurungnya sibuk pula berlompatan menghindari gulungan sinar merah yang menyerangnya, karena takut menjadi mangsa libatan angkin merah yang ganas itu, sebagaimana telah alami oleh kawan-kawannya. Angkin sutera merah di tangan anak darah bergerak menyambar-nyambar laksana bernyawa, dan pedang di tangan pada pengawal tak mampu memapaki sambaran sinar merah yang kelihatan lemah itu. Tiba dua seorang di antara lima orang pengawal-pengawal itu berseru melengking sambil melompat tinggi, menghindari sambaran angkin ke arah betisnya. Ia menjatuhkan diri dengan menukik sambil menyerang dengan gerakan tusukan pedang ke arah dada darah tanggung itu. Ia sengaja melancarkan serangan yang amat dasyat dan ganas karena sangat marah demi melihat akan kebandolan anak darah yang tak mau menyerah. Namun anak darah itu seakan-akan tak menghiraukan datangnya serangan maut yang dasyat ke arah dadanya, hingga empat orang pengawal IA-nya terkesiap dan berlompatan satu langkah surut ke belakang karena tak sampai hati melihat akan kejadian yang amat ngeri itu. Semula mereka memang hanya bermaksud membelenggu darah yang dianggapnya sangat nakal, dan sedikit pun tak ada niat untuk melukai ataupun untuk membunuhnya. Bahwa mereka berlima menggunakan senjata pedangnya masing-masing hanya karena angkin merah darah tanggung itu sangat membahayakan. Lagi pula pedang di tangan mereka masing dua itu mula-mula hanya untuk menakut dua I saja, tidak mengira bahwa anak darah itu sama sekali tidak takut akan gertakan mereka. Tiga orang kawannya terpelanting di tanah dengan pedang terpental lepas melambung jauh kena libatan angkin merah. Tak heranlah bahwa seorang di antaranya kini menjadi gelap mata dengan melancarkan serangan mautnya. Namun kecemasan empat pengawal itu segera lenyap dan berganti keheranan hingga mereka terperanjat sesaat Sam Hill berdiri dengan ternganga demi melihitat seorang kawannya yang menyerang tadi, jatuh terbanting dan berjumpalitan sambil menjerit-jerit kesakitan. Dengan tangkasnya anak darah itu menggeser kaki kirinya merendahkan badannya, untuk mengelakkan diri dari ujung pedang yang meluncur sewaktu hanya tinggal sejengkal dari dadanya. Ia menyusup di bawah ketiak penyerang sambil membalikan badannya dengan tangan kirinya menangkap lengan yang menggenggam pedang dan kemudian dikilirkan sedikit ke kiri di atas pundaknya untuk kemudian ditariknya dengan suatu gerakan yang mentakjubkan. Pengawal yang tinggi besar itu tak ayal lagi, terbanting dengan badannya melambung melompati pundak darah tanggung itu. Sebelum ia terbanting di atas lanah, angkin merah telah mengejar serta melibat pedang untuk kemudian merenggut lepas dari genggamannya. Pedang tersentak dan melambung tinggi untuk kemudian jatuh di tanah sejauh sepuluh langkah dari pemiliknya. Itulah gerakan membanting dengan meminjam tenaga lawan, atau dalam bentuk jurus. Mendayung mengikuti arus. Empat orang pengawal lainnya segera menerjang maju, menyerang anak darah itu yang sedang mengejar dan melibatkan angkinnya ke arah pengawal yang jatuh berjumpalitan itu, dengan gerakan serangan serentak dengan pedang masing dua. Serangan empat orang pengawal itu merupakan gerakan serentak yang berlainan bentuknya. Seorang membacok ke arah kepalanya, seorang lagi menyerang dengan sebuah tusukan ke arah dada, sedangkan dua orang lainnya mengarah lambung dan kakinya dengan tebangan yang berangkai. Namun menghadapi serangan pedang serentak dari empat pengawal itu, si darah tanggung masih juga sempat mencebirkan bibirnya sambil berseru mengejek, lihat, kalau kalian akan menirukan kawanmu berjumpalitan. Berseru demikian, angkin merah di tangannya menyambar ke arah pedang yang mendatang ke arah kepalanya, sambil meloncat tinggi berpusingan dan seakan-akan hilang dari pandangan empat orang pengeroyuknya. Tanpa diketahui, sebilah pedang yang mengarah kepalanya dapat dilibat serta disentak lepas dari genggaman pemiliknya. Kiranya apa yang dikatakan darah tanggung itu merupakan kenyataan. Dua orang pengawal segera jatuh berjumpalitan menghindari serangan sambaran angkin merah yang sedang mengganas itu, sedangkan dua orang pengawal lainnya meloncat satu langkah surut ke belakang dengan masing dua di pipinya tampak warna merah bekas tamparan darah tanggung itu. Tahan sernua senjata, bentak Bupati Wirahadinata sambil berlari mendekat, dengan sujud mengikuti di belakangnya. Demi mendengar suara itu, para pengawal semua melompat menjauhi tempat pertempuran dan dengan tergopoh, gopoh menyambut kedatangan Wirahadinata, sedangkan gadis tanggung berdiri tenang di tempatnya sambil bertolak pinggang dan bersenyum mengejek. Dengan pandangan matanya yang bening ke arah Wirahadinata. Suatu sikap kenakalan anak gadis tanggung yang tak mengenal rasa takut. Darah itu berusia kurang lebih 14 tahun. Wajahnya cantik jelita, dengan sepasang anting duanya bermata mutiara di kedua daun telinganya. Rambutnya yang hitam panjang digelung dengan memakai tusuk konditiga batang yang kesemuanya bertacetakan mutiara pula. Bibirnya merah mungil dan sepasang matanya yang redup memancarkan sinar bening. Tubuhnya ramping berisi. Warna kulitnya kuning bersih. Lesung pipit di pipinya yang kemerah duaan itu selalu menghias senyumannya. Ia mengenakan baju berlengan panjang dari sutra berwarna merah jambu, dan berkain sarung berwarna hitam dengan sulaman benang emas bergambar kembang dua. Melihat sikap kenakalan anak darat tanggung itu Wirahadinata turut bersenyum geli. Ia mengira, bahwa mengamuknya darat tanggung itu, tentunya karena diganggu oleh para pengawalnya. Maka tanpa memberi kesempatan pada para pengawal yang berlari menyambut kedatangannya, ia membentak-bentak dengan marahnya, orang dua tak tahu aturan. Begitukah kelakuanmu, jika aku tidak ada di tempat? Ataukah kalian memang sengaja minta kuhajar, agar tahu kesopanan? Ampunilah kami, Gusti. Bukan kami yang tak mengenal aturan akan tetapi anak gadis itu memang sengaja datang untuk memikin keributan di sini, jawab salah seorang pengawal sambil menyembah. Sebelum Wirahadinata berkata lagi, tiba dua anak darat tanggung itu menyahut dengan suaranya yang nyaring, memotong percakapan mereka. Bohong! Siapa sudi ribut dua dengan tikus dua pengecut? Aku datang untuk minta diantar ketemu dengan Bupati Wirahadinata si kepala rampok, akan tetapi mereka malah mengusirku pergi. Masih untung aku tidak bermaksud membunuh mereka. Mendengar ucapan yang sangat kasar itu, Wirahadinata terperanjat sesaat. Siapakah gerangan anak darah yang berani memakinya dengan kasar itu? Apakah keperluannya hingga ia ingin ketemu dengan dirinya pikir Wirahadinata? Akulah Bupati Wirahadinata. Dan siapakah engkau? Ada keperluan apa engkau ingin ketemu dengan diriku? Hii titik hii, hii hii, kiranya orang yang sudah tua dan menjadi kakek dua inikah, dulu yang menjadi kepala rampok. Tak usah ku pancung kepalanya, sebentar lagi kau juga akan masuk kubur, tanpa menghiraukan pertanyaan Wirahadinata. Wirahadinata, darah itu memakinya sambil ketawanya ring, hingga deretan gigi-giginya yang putih kecil bersih laksana mutiara itu nampak jelas. Hai, anak gadis liar. Akanku hajar mulutmu yang lancang itu. Tiba-tiba sujud berseru memotong, sambil meloncat maju, dengan kepalan tangan dan meninjuk ke arah muka gadis yang sedang berdiri bertulak pinggang. Tanpa bergerak dari tempatnya anak darah itu menundukan kepalanya, sambil mengulurkan tangan kirinya untuk menangkap pergelangan tangan sujud. Akan tetapi dengan tangkasnya sujud menarik kembali serangan tinjunya untuk diubah menjadi pukulan siku kanan sebagai gerak tipuan, sedangkan jari-jarinya tangan kiri tegang mengembang meluncur ke arah muka lawannya. Karena darah itu cepat menundukan kepalanya, maka serangan jari-jari tangan kiri sujud hanya mengenai gulungan saja, hingga terlepas dan terurai ke bawah sampai di atas betisnya. Si darah menjerit sambil melompat satu langkah ke samping kiri, aaaiii.curangkau. Melihat kejadian yang lucu tanpa disengaja sujud menjadi tertawa pula, siapa yang curang? Serunya sambil ketawa geli. Cepat si darah tanggung membetulkan gelungannya yang lepas sejadi-jadinya saja, sementara sujud masih berdiri sambil ketawa geli. Kedua pipinya darah itu menjadi merah seketika, karena mengira dipermainkan lawannya. Tanpa menunggu siapnya lawan ia mulai menyerang dengan angkin sutranya. Angkin merah di tangan, kini bergerak menyambar-nyambar ke arah tubuh dan kaki sujud, sambil berlompatan membuat kacaunya pandangan, sedangkan tangan kirinya bergerak cepat dalam gaya tamparan yang susul-menyusul ke arah muka sujud. Akan tetapi sujud adalah murid kiai dadung ngawuk yang telah mewarisi jurus-jurus-wurus haktinya. Dengan terhuyung-huyung seakan-akan hampir jatuh tertelungkup, untuk kemudian meloncat ke samping dan berjumpalitan, ataupun berjongkok, ia selalu terhindar dari serangan-serangan si darah. Si darah menjerit sambil melompat satu langkah ke sampingi, a-a-a-a-a-um. Titik. I, Curangkau. Tanggung, ia masih saja mengelap menghindari serangan yang dasyat dengan langkah-langkah murus haktinya, dengan tanpa membalas menyerang. Kini sengaja Wirahadinata membiarkan anaknya bertempur melawan gadis nakal itu, untuk melihat lebih jelas akan ilmu aneh yang dimiliki oleh sujud, serta sekaligus ingin mengetahui kepandayan anak darah itu yang lancang mulutlah mengikuti jalannya pertempuran dengan tak berkedip. Dan ternyata kedua, duanya saling memiliki gerakan, gerakan yang sangat aneh dan sukar untuk diduga sebelumnya. Semula jakawulung dan jakarimang serta para pengawal yang menonton, saling pandang-memandang dengan diliputi rasa cemas, demi melihat gerakan sujud yang lambat dan menyerupai orang yang mabok. Akan tetapi karena selalu nyaris terhindar dari semua serangan, memka segera menyadari bahwa gerakan sujud adalah gerakan dari ilmu sakti yang mentakjubkan. Hanya saja, mereka belum melihat kehebatan gerakan serangannya. Karena sejak tadi, baru sekali sujud menyerang dengan hasil dapat melepaskan gelungannya. Sedangkan gerakan serangannya tadi, mereka tak melihat dengan jelas. Diam-diam wirah hadinata memuji pula akan ketangkasan dan ilmu yang dimiliki oleh darat tanggung itu. Dan dibalik gerakan mereka masing-masing yang mentakjubkan itu, ada sesuatu yang lebih menarik perhatiannya pula. Semakin dia memperhatikan, semakin nampak jelas persamaan rot muka dan sinar pandangan antara darah nakal dan sujud anak angkatnya. Hanya warna kulitnya lah yang berbeda agak menyolok. Karena serangan yang bertubi-tubi tak pernah mengenai sasarannya, darat tanggung menjadi gemas dan membanting-bantingkan kakinya sambil berseru, pengecut curang. Jangan hanya berlompat-lompatan menghindar saja, pakailah senjatamu dan seranglah aku, bentaknya. Untuk kernelawanmu, tak perlu aku menggunakan senjata. Ayo oh, teruskan permainan angkinmu itu. Jika sampai menyentuh bajuku, aku menyerah kalah, sujud menjawab sambil mengejek. Kini anak darah itu menjadi lebih marah hingga mukanya menjadi merah padam sampai di daun telinganya. Dengan sengitnya ia mulai lagi menyerang sujud. Angkin sutra merahnya menyambar-nyambar laksana gulungan sinar merah menyelubungi tubuh sujud, namun kembali si darah tanggung itu menunjukkan muka asam, karena serangannya tak pernah berhasil. Cobalah sekali saja, angkinku kau biarkan melilit kakimu, jika kau ingin merasakan berjumpalitan di udara, seru darah tanggung dengan membelalakan matanya, sambil berdiri menghentikan serangannya. Kedua anak muda yang berlainan jenisnya itu, kini saling berpandangan. Sinar mati mereka. Bertemu. Denyutan jantung masing-masing berdebar lebih keras, dan hati masing-masing dua diliputi oleh suatu perasaan yang sangat aneh. Sepatah kata pun tidak dapat keluar dari mulut mereka. Namun itu semua segera berlalu dalam waktu yang sangat singkat. Kekerasan hati dan rasa tak mau mengalah cepat menguasai perasaan si darah tanggung. Dengan semangat yang menyala-nyala penuh dengan dendam dan jengkelia mengulang serangannya dengan angkin merahnya. Tangan kanannya bergerak dan angkin merahnya mengikuti bergerak menggeliat-geliat laksana ular ganas mencari mangsa. Dengan muka cemberut sambil meludah di tanah, ia melompat mengejar sujud yang sedang berdiri dengan masih tersenyum. Angkin merahnya menyambar-nyambar lebih ganas lagi. Akan tetapi seperti tergerak oleh sesuatu daya gaib tiba dua wujud menggagalkan maksudnya untuk menghindari serangan. Rasanya tak sampai hati ia membuat kecewa yang kedua kalinya pada darah tanggung lawannya itu. Ia tetap berdiri dengan masih bersenyum, tanpa bergeser setapak pun, sengaja ia membiarkan angkin merah menyambar ke arah kakinya dan melibatnya. Sambil bersenyum puas karena serangannya berhasil si darah tanggung menggerakkan angkin dengan tangan kanannya dalam gaya hentakan yang mentakjubkan, tak ayal lagi tubuh sujud terhentak melambung tinggi dan Berjumpalitan di udara. Jaka Wulung, Jaka Rimang dan semua yang menyaksikan, hampir serentak berseru cemas, demi melihat sujud terkenal libatan angkin merah dan melambung tinggi di udara. Suatu kecerobohan hingga terlambat menghindari serangan angkin merah si darah tanggung pikirnya. Akan tetapi kecemasan pada diri masing dua penonton segera lenyap seketika dan berganti menjadi dibuat terngangap penuh keheranan setelah melihat dengan metu kepala sendiri titik sujud jatuh berjongkok. Seperti kera di depan lawannya dengan ketawa terkekeh-kekeh. Selamanya baru sekali ini mereka menyaksikan ketangkasan dua anak remaja yang demikian mengagumkan, demikian juga wirah hadinata. Si darah tanggung yang tadinya mengira akan dapat membanting lawannya ternyata kini merasa tertipu dan dipermainkan. Wajahnya cepat berubah menjadi asam kembali, dengan bibirnya bergerak gemetar. Sinar pandangan yang bening cemerlang kini berubah menjadi suram dan matanya berlinang-linang mengembeng meta. Ia lebih mendekati menangis daripada ketawa. Ujung angkin sutra merah yang ternyata telah koyak, dipegangnya erat dua dengan tangan kirinya, sambil meremas-remas dengan jari duanya yang runcing dua itu. Awas kau! Jika ayangku dan kumbang datang, tentu ku balas setimpal, katanya dengan suara tertahan. Tiba dua bayangan berkelebat mendatang dengan diiringi suara auman panjang yang menegakkan bulu Roma, dan sebelum semua orang dapat bergerak, petapa sakti yang berjubah kuning cahaya buwana, yang namanya selalu menjadi buah tutur orang telah berdiri di samping gadis tanggung dengan diikuti oleh seekor harimau kumbang. Ayang, hanya kata dua itulah yang dapat keluar dari mulut dari darah itu. Memang benar ajangan cahaya buwana adanya. Petapa sakti yang bersemayam di gunung tangkuban prahu. Datang dan perginya laksana bayangan menghilang. Demikian besar pengaruh wibawanya, hingga semua orang menjadi terpukau, tak dapat membuka mulut. Ia mencium kening cucunya indah kumalawar dan isi darat tanggung sambil memegang tangannya dan membimbingnya mendekati sujud yang tengah berdiri ternganga di depannya. Benarkah kau putra angkat Gusti Wirahadinata cucuku sayang? Cahaya buwana bertanya dengan lemah lembut, memecah kesunyian sambil memegang bahu sujud, yang olehnya dijawab dengan menganggukan kepalanya. Nakmas Gusti Wirahadinata. Maafkan akan kedatanganku yang tiba-tiba ini, yang tentunya nakmas Gustiku telah mengetahui akan maksud kedatanganku, bukan, lah bertanya dengan merendah tertuju kepada Wirahadinata yang sedang berjalan mendekati. Sambil membungkukan badannya Wirahadinata menjawab Palan, datangnya Bapak Ajangan Cahaya Buwana membawa obor penerang bagi kami. Aceh, jangan nakmas Gustiku terlalu merendah diri. Orang tua seperti saya ini tak pantas diperlakukan demikian, berkata demikian, lalu ia berpaling kepada sujud. Cobalah, cucuku sayang. Aku ingin melihat lenganmu yang kiri. Dapatkah kau membuka baju lenganmu itu sebentar? Dengan dibantu oleh ayah angkatnya Wirahadinata. Sujud membuka baju atasnya, dan apa yang dicarinya bertahun-tahun oleh Ajangan Cahaya Buwana kini nampak jelas di lengan kiri sujud, ialah, suatu ciri asli berupa taylalat warna hitam kemerah duaan berbentuk bundar sebesar lbu jari kaki. Lenyaplah segala keragu duaan seketika yang selama ini dikandungnya. Sujud dirangkulnya erat dua hingga kepalanya tersandar pada dadanya Ajangan Cahaya Buwana. Keningnya diciumi berulang kali, untuk melampiaskan rasa rindunya. Cahaya Buwana yang terkenal sebagai petapa sakti itu, kini dapat pula menangis terisak-isak. Air matanya mengalir deras membasai kedua pipinya yang telah nampak berkeriput. Namun ia bukan menangis karena sedih, tetapi menangis karena girang yang tidak terhingga bercampur dengan rasa haru. Akhirnya, dewata yang maha agung melimpahkan kemurahannya, ia berkata dengan terputus-putus pada diri sendiri. Yoga! Yoga Kumala! Kau adalah cucuku, darah dagingku sendiri koma. Getaran suara sakti itu menembus menusuk jantung sujud, hingga ia tersentak sadar seketika dari lamunannya. Ayang, hanya kata itulah yang dapat melontar dari mulutnya. Inginnya rasanya berkata iedih banyak lagi, namun tenggorokannya terasa seperti tersumbat. Ya, kau adalah Yoga Kumala cucuku. Dan indah Kumala Wardhani yang berdiri di samping itu adalah adik kandungmu. Sesaat kemudian kedua remaja saling berpandang duaan tanpa berkata, namun rasa kasih sayang dan dendam merindu memenuhi lubuk hati masing dua. Pancaran pandangan masing dua merupakan daya tarik laksana gunung besi semberani. Dua remaja saling merangkul dengan eratnya, dengan renasing masing menangis terisak-isak. Titik. Akang Yoga. Adiku Kumala Wardhani. Hanya suara itulah yang terdengar, dan semua yang menyaksikan ikut pula terharu. Tiba-tiba, semua orang dikejutkan oleh suara dari seorang yang berdiri di belakang ajangan cahaya buwana, Yoga Kumala Adiku. Aku turut bersyukur kepada Dewata Yang Maha Agung serta mengecapkan selamat akan hari kebahagiaanmu itu, ternyata dengan tanpa diketahui, senapati muda Indra Sambadat telah pula di belakang cahaya buwana. Terimalah sembahku sebagai sambutan atas kedatangan Bapak Ajangan Cahaya Buwana. Demikian pula saya yang rendah mengaturkan sembah kepada Nakmas Gusti Senapati Junjunganku, jawab Ajangan Cahaya Buwana. Tak lama kemudian mereka semua telah berpindah tempat di Gedung Kebanjaran Agung Indramayu, sebagai tamu resmi dari Bupati Wirahadinata. Hari kebahagiaan sujud Yoga Kumala dirayakan dengan Pesta Pora. Mulai sejak hari itu, nama sujud digantinya dengan resmi, sebagaimana nama aslinya, Yoga Kumala Putra Priagung Kerajaan Pajajaran Cucu dari petapa sakti Tangkuban Perahu Ajangan Cahaya Buwana. Sementara para tamtama pengiring dan punggawa narapraja Kebanjaran Agung Indramayu menikmati hidangan pesta untuk merayakan hari kebahagiaan bertemunya kembali gugusan Tangkuban Perahu, tiga orang sakti dengan dikelilingi oleh Jaka Wulung Jakarimang, Yoga Kumala, dan Indah Kumala Wardani Asyik bercakap-cakap dengan sangat akrabnya di ruang pendapat Gedung Kebanjaran Agung Indramayu. Dengan dibantu oleh para inang, Gusti Ayu Nyi Wirahadinata berkenan pula melayani sendiri hidangan makanan yang disuguhkan pada tamu-tamu akrabnya itu. Percakapan berlangsung dengan ramah tamah dan akrab dalam suasana kekeluargaan. Mereka saling menceritakan kisah jalan hidupnya yang telah dilaluinya. Indah Kumala Wardani yang semula mengira bahwa Wirahadinata adalah orang yang menculik kakak kandungnya dan membunuh ibunya, segera mohon maaf atas kelakuannya yang lancang setelah mengetahui duduk perkaranya yang sebenarnya. Menurut keterangan eyangnya Cahaya Buwana pembunuh mendiang ibunya adalah ternyata Durga Wangsa dan Durga Saputra, yang kedua-duanya telah mati terbunuh. Durga Wangsa mati pada kira-kira tiga tahun yang lalu oleh sabutan pedang tam-tamatu menggung cakra wirya, baka seri pendekar Majapahit. Sedangkan Durga Saputra setelah roboh. Di tangan Yoga Kumala, mati terkena bacokan pedang bupati Wirahadinata. Dan semua itu adalah berkat jerih payah jasa senapati muda manggalat tam-tamap pengawal Raja Indra Sambada. Namun manusia adalah hanya merupakan pelaku dua biasa, sedangkan pencipta kisah dan dalangnya adalah Dewata Yang Maha Agung, demikianlah ajangan Cahaya Buwana memberi wajangannya. Watak dan kelakuan kita semua tentunya menjadi dasar watuk disesuaikan dengan peranan yang diberikan olehnya. Dewata Yang Maha Agung adalah Maha Penyajang, Maha Kuasa dan Maha Adil. Sinar pancaran kebesarannya akan selalu menerangi buwana kecil kita masing-masing, apabila kita selalu ingat dan bersuciut kepadanya. Kita semua adalah umat ciptaannya, yang wajib mengabdi dan berbakti padanya, petapa sakti Cahaya Buwana menutup kata wajangannya. Tiga hari kemudian ajangan Cahaya Buwana dengan harimau kumbang piaraannya yang setia, meninggalkan kebanjaran Agung Indra Mayu untuk kembali ke tempat pertapaannya di Lereng Gunung Tangkubam Prahu. Atas permintaan senapati Indra Sambada sendiri, demi untuk memenuhi janjinya, Yoga Kumala dan Indah Kumala Wardhani akan diantarkan ke tempat pertapaan di Lereng Gunung Tangkubam Prahu pada hari sepekan kemudian. Cucuku Yoga. Ketahuilah, bahwa Gusti Wirahadinata dan Gusti Ayunyi Wirahadinata adalah sebagai gantinya Ayah Bundamu sendiri yang telah mendahului pulang ke pangkuan Dewata Yang Maha Agung, dan ini semua adalah atas kehendaknya. Demikian pula kau cucuku manis indah Kumala Wardhani, taatilah semua petunjuk dan nasihat orang tua angkatmu itu, pesan Cahaya Buwana sewaktu akan meninggalkan kebanjaran Agung Indra Mayu pada kedua cucunya. Kepada Gusti Senapati Indra Sambada yang telah sudi mengangkat dan menerima kalian sebagai adik angkatnya, harus pula kalian patuhi akan semua perintah dan wajangannya. Titik. Semoga Aji Panggendaman Rajawana yang kuwajangkan ini dapat berguna untuk nakmas Gustiku Junjunganku Senapati Indra sebagai penambah ilmu. Aji Sakti yang baru saja saya terima dari Bapak Ajangan Cahaya Buwana sangat besar artinya bagi pengabdianku, demi kejajaan kerajaan. Tak dapat saya mengutarakan betapa terima kasihku akan kemurahan hati Bapak Ajangan Cahaya Buwana yang dilunturkan padaku. Dalam sebuah gua tempat pertapaan di Lereng Gulung Tardkuban Perahu terdengar dua orang yang sedang asik berbicara. Mereka berdua duduk bersila berhadap-hadapan di atas batu putih yang bersih mengkilap, di sudut sebuah ruangan yang agak luas. Di sudut sebelah mereka terdapat meja batu alam dengan sebuah kitab kuno di atasnya dan sebuah pelita minyak yang tak menyala. Akan tetapi walaupun tanpa penerangan nyala api, ternyata dalam ruangan itu cukup terang karena mendapat pancaran jahaja dari dinding-dinding batu putih alam yang mengkilap mengelilinginya. Atap batu air alam yang runcing dua menjorok bergantungan dan tak teratur itu, menambah terangnya ruangan. Senapati muda manggalap pengawal Raja Indra Sambada sedang menerima wajangan dari petapa sakti ajangan Cahaya Buwana, dengan penuh perhatian. Janganlah nakmas gustiku menyanjung diriku secara berkelebihan. Ilmu yang kuajangkan hendaknya diterima sebagai tanda bukti pengabdianku, Cahaya Buwana menyahut merendah. Setelah sejenak ia melanjutkan kata-katanya, kesudian nakmas gusti junjunganku untuk menerima pengabdian dua cucuku kelak, membuat aku lebih tenang untuk sewaktu-waktu memenuhi panggilan Dewata yang Maha Agung. Harapanku, semoga kedua cucuku dalam bimbingan gusti junjunganku dapat menyambung nyala pelita yang telah padam. Doa restu Bapak Ajangan Cahaya Buwana semoga selalu menyertai ku agar harapan Bapak menjadi kenyataan. Dan hendaknya Bapak Ajangan Cahaya Buwana kelak dapat menyaksikan serta turut pula mengenyam kebahagiaan hasil jerih payah cucu dua keturunan Bapak, kata dua ini diucapkan oleh Indra Sambada untuk mengelakan secara langsung akan ucapan Cahaya Buwana yang menyatakan seakan-akan dalam waktu dekat akan segera meninggalkan dunia fana. Akan tetapi tak diduganya bahwa Ajangan Cahaya Buwana bahkan menambah penjelasannya tentang alam keabadian yang memang menjadi tujuan utama daripada pengabdian sepanjang masa hidupnya. Ketahuilah, nakmas gusti junjunganku. Dunia dengan seluruh isinya ini tidak ada yang kekal. Semua akan mengalami gerang untuk kemudian menjadi musnah, kembali kepada penciptanya. Demikian pula kita semua sebagai umat manusia. Akan tetapi kemusnahan itulah justru merupakan permulaan dari kehidupan abadi. Siapapun yang selalu ingat akan amal kebajikan dalam sepanjang masa hidupnya di dunia serta menunjukkan Dharma baktinya dan selalu bersujud pada Dewata yang Maha Agung, merekalah yang kelak berhak akan mengenyam kebahagiaan abadi. Seorang pujangga kuno dari pajajaran pernah menulis syair yang memuat suatu petunjuk tentang tempat kebahagiaan abadi sebagai berikut. Bukan di lembah dalam yang sunyi, bukan di puncak gunung yang tinggi, bukan di mahligai batu pualam. Dan bukan di tempat indah sumayam. Jangan dilicari di gelap malam, di angkasa yang berawan, jangan pula cari di lautan. Di tengah gelombang nan bergulungan, lama dinanti tak kunjung tiba akan dikejar aral merintang, bagai bayang tak terpegang. OCH, Dewata yang Maha Kuasa, hanya di sisimu bahagia abadi adanya, bimbinglah hamba menuju ke sana. Dengan demikian jelaslah bahwa kebahagiaan yang abadi tidak berada di dunia yang ramai ini. Dan hanya dengan bimbingan Dewata yang Maha Agung kita dapat menemukannya, cahaya buwana melanjutkan wajangannya. Senapati Indra Sambada dengan cilmat mendengarkan wajangan dua cahaya buwana. Ia dapat merabah, bahwa ilmu petapa sakti darah pajajaran ini adalah tinggi sekali hingga mendekati sempurna. Kiranya sukar untuk dicarikan bandingannya. Kini ia diam sejenak dengan tertunduk. Tak dapat ia mengejar lebih jauh akan wajang-en-wajangannya. Sesaat kemudian ajangan cahaya buwana melanjutkan bicaranya, Nakmas Gusti Junjunganku Senapati Indra. Aku percaya bahwa Gustiku dapat menangkap semua isi maksud ujanganku ini. Dan, hanya inilah yang dapat ku persembahkan. Duhai, Bapak Ajangan Cahaya Buwana. Semoga aku kelak pada saatnya dapat mengikuti jejak Bapak Ajangan Cahaya Buwana, walaupun hanya dengan bekalku yang sangat dangkal ini. Dewa Tahyang Maha Agung akan selalu menyertaimu, Ajangan Cahaya Buwana menjawab pelan sambil tersenyum puas. Baru saja dua orang sakti itu selesai berwawancara, Tiba-tiba Indah Kumala Wardhani berlari-lari mendatangi, Eyang, aku terpaksa mengganggu Eyang, Ia berkata tersengal-sengal. Ya, ada apa cucuku manis? Akang Yoga digegit dan dibeli tular besar dan panjang sekali. Lekaslah Eyang, tolong Akang Yoga Kumala, serunya. Tanpa menjawab seruan cucunya Indah Kumala Wardhani, Ajangan Cahaya Buwana cepat melangkah meninggalkan ruang semadinya dengan diikuti oleh Indra Sambada menuju ke tempat di mana Yoga Kumala berada. Kala itu waktu menjelang siang tengah hari. Namun demikian pancaran cahaya matahari masih saja nampak suram tidak bersinar. Tanda Bintang Bagian 4 Sejak hari pagi tadi sengsurya masih teetap bersembunyi di balik awan tebal yang menelimuti angkasa. Kemegahan puncak gunung Tangkuban Perahu M menjadi pudar pula, tertutup oleh awan hitam, laksana raksasa yang sedang berduka menanggung derita, karena tak mampu melemparkan beban berat berupa mendung hitam yang melekat di atas kepalanya. Akan tetapi hujam pun tak turun pula. Angin menghembus dengan sangat pelan dan lemah. Pohon 2 besar berdiri tegak tidak bergerak. Hanya daun 2 kecil nampak sekali-kali bergoyang bergerak lirih. Alam sekitarnya sunyi sepi dalam suasana penuh ketenangan. Kicau burung 2 pun tidak terdengar ramai seperti biasanya. Seakan-akan alam sekitarnya lereng puncak gunung Tangkuban Perahu pada hari itu turut pula mendengarkan wajangan 2 petapa sakti ajangan cahaya buwana. Telah 3 malam, senapati muda Manggalat Tamtama pengawal Raja Indra Samadha yang bergelar pendekar Majapahit, menginap di pertapaan di mana cahaya buwana bersemayam. Ia datang untuk menepati janjinya mengantarkan Yoga Kumala dan Idah Kumala Wardhani ke tempat yangnya. Para Tamtama pengiring yang dipimpin oleh lurah Tamtama Jakawulung dan Jakarimang diperintahkan untuk menunggu di sebuah desa yang berada agak jauh di bawah tempat pertapaan. Kesempatan baik dalam pertemuan itu, oleh Indra Sambada dipergunakan juga untuk menambah ilmu kesaktiannya. Sejak pertemuannya yang pertama kali dilinggar jati pada kira 22 tahun yang lalu, Indra Sambada telah tergerak hatinya untuk ingin berguru pada ajangan cahaya buwana, baka Indra Sambada, pendekar Majapahit. Pada waktu itu ia tidak menduga sama sekali, bahwa bubungan akan terjalin demikian eratnya, karena ternyata sujud adik angkatnya adalah cucu ajangan cahaya buwana yang bernama Yoga Kumala. Bahwa dalam pertemuan yang sekarang ini, selama tiga hari tiga malam telah mendapat tujangan ilmu yang demikian besar. Artinya, ia sangat bersyukur kepada Dewata yang Maha Agung. Walaupun wawancara mereka sudah selesai, Akan tetapi suara indah Kumala Wartani yang sangat tiba dua itu membuat mereka terperanjat sesaat dengan diliputi rasa cemas mereka berdua segera pergi dengan cepatnya menjenguk Yoga Kumala. Ternyata apa yang mereka khawatirkan tidak beralasan sama sekali. Dengan berjongkok sambil ketawa terkekeh-kekeh, Yoga Kumala memegang kepala ular dengan tangan kanannya, sedang tangan kirinya dengan jari duanya yang dikembangkan, setiap kali menotok berulang dua kebadan ular yang tengah berkelejotan merontar-ronta ingin lepas dari genggaman tangan kanannya. Ekornya yang sangat panjang menggeliat-geliat dengan sangat lemahnya tak mampu membelit tubuh Yoga Kumala kembali. Dengan perlahan lepaslah semua belitan dan kini ular itu jatuh di tanah kelejotan dengan kepalanya masih digenggam oleh Yoga Kumala. Ular itu besarnya kurang lebih hampir sebetis dan panjangnya lebih dari tiga depa, akan tetapi kepalanya hanya segenggaman. Ular itu sebangsa ular dumung jantan yang ganas dan berbisa. Warnanya berkembang dua hitam campur kuning merah jambu. Ular semacam itu memang jarang adanya. Ia sangat berbahaya apabila sedang lapar. Apapun yang dijumpainya langsung diserangnya dengan desisan yang berbisa, untuk kemudian digiginya dan dibelit untuk membuat mangsanya tidak berdaya sama sekali. Dengan kepalanya yang nampak kecil itu ia dapat menelan bulat dua seekor ayam malas ataupun kelinci besar atau sebangsanya. Dengan mengeluarkan desisannya yang berbisa pula, Yoga Kumala langsung diserangnya, di mana ia sedang asik bermain dua dengan Indah Kumala Wardani adiknya. Dari arah atas sebuah pohon yang rindang ular itu meluncur dengan pesatnya dan langsung menyerang dan menggigit leher Yoga Kumala sambil ekornya membelit-belit tubuh Yoga Kumala. Demi melihat kejadian yang mengerikan itu, Indah Kumala Tawar Dhani cepat dua berlari meminta pertolongan eyangnya. Akan tetapi Yoga Kumala adalah murid Kiai Dadung Ngawuk yang pernah diberi makan buah pemunah racun seliak titulak tujuh atau yang dinamakan pula Daru Seketi. Ia jatuh bergulingan di tanah sesaat. Karena terperanjat bercampur rasa pedih akan serangan gigitan di lehernya yang secara tiba dua itu. Racun yang merangsang masuk melalui luka gigitan di lehernya, segera punah kembali oleh tulak tujuh. Sedangkan baginya sewaktu masih mengikuti Kiai Dadung Ngawuk daging ular adalah merupakan santapan yang lezat. Terdorong oleh rasa keinginan untuk menikmati kembali daging ular, yang olehnya telah lama dilupakan, kini cepat ia bangkit kembali serta melawannya penuh semangat. Ular yang sangat ganas itu kiranya tidak berdaya melawan totokan jari dua Yoga Kumala. Tulang ular yang beruas dua menjadi terpisah dua sambungannya karena totokan saktinya Yoga Kumala. Ha, haa, 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 belum kenalkah kau bahwa aku adalah Dadung Ngawuk kecil? Sudah lama aku tidak merasakan lezatnya daging ular sebangsamu, haa, haa, haa. Ia bicara sambil ketawa terkekeh-kekeh menyeramkan. Ayo, oh, 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 bergeraklah sepuas hatimu, sebelum kau kukupas dan kupotong-potong dagingmu. Serunya sambil ketawa terkekeh dua dengan masih berjongkok memegang rat dua dalam tangan kanannya kepala ular itu yang semakin lemah gerakannya. Ia girang bukan main, seperti lagaknya anak kecil yang mendapat makanan kesukaannya sehingga tidak mengetahui bahwa ayangnya ajangan cahaya buwana dan lendera sambada kakak angkatnya telah berdiri dengan ternganga di belakangnya. Yoga, cahaya buwana berseru pula, ular itu sangat berbahaya maka cepat dualah kau bunuh. Walaupun suara itu sangat pelan didengarnya, akan tetapi membuat ia terperanjat juga. Cepat ia memalingkan kepalanya ke arah ayangnya, dengan masih menggenggam rat dua kepala ular di tangan kanannya. Semua ular tak ada yang berbahaya, ayang. Dan memang ular ini akan segera aku bunuh, untuk dimasak dagingnya. Jika ayang belum pernah mencoba, tentu tak akan percaya, bahwa daging ular itu sangat lezat rasanya. Yoga Kemala menjawab dengan sungguh dua. Demi mendengar jawaban cucunya kini cahaya buwana menatapnya dengan penuh rasa heran. Indera sambada turut pula tercengang demi mendengar jawaban dari adik angkatnya itu. Bukan demikian maksud ejamu, yoga, Indera memotong pembicaraan untuk menjelaskan, sambil ikut berjongkok mendekat. Yang berbahaya adalah racunnya, jika ular itu sampai menggigitmu sukar untuk mencarikan obat pemuna racunnya. A.C.H. Kang Mas Indera juga tidak percaya akan kata duaku, tadi ular ini telah menggigit leherku, tetapi tidak apa dua. Lihat, ini, bekas gigitannya, yoga Kemala menunjukkan luka bekas gigitan ular di lehernya dengan telunjuk tangan kirinya. Hah? Betulkah kau telah digigitnya? Cahaya buwana dan Indera sambada bertanya serentak sambil saling pandang dengan penuh tanda tanya dan perasaan was dua. Betul yang? Tadi akang ilga jatuh bergulingan waktu digigitnya dan dibelit dua badannya oleh ular itu, indah kumala wardani menyahut bahna tak sabar. Akan tetapi karena ia merasa jijik, maka tak berani ia mendekati kakaknya yang masih juga memegangi ular itulah berdiri di belakang eyangnya sambil berpegangan jubahnya karena takut kalau dua ular itu terlepas dan menggeliat ke arahnya. Tiba dua ular itu berkelejot sekali, dan sesaat kemudian terkulai tak bergerak lagi. Kiranya ibu jari tangan kanan yogaku malah menekan lebih keras lagi ke kepala ular yang digenggamnya sehingga hancur dan mati seketika. Ular itu kini baru dilepaskan dari genggamannya serta jatuh terkulai di tanah tak bergerak. Bahwa hanya dengan tekanan ibu jari tangan kanan, kepala ular itu dapat dihancurkan. Cahaya Buwana dan Indra Sambadat tidak dapat menyembunyikan rasa kagumnya. Yoga Kumala Coba perlihatkan jari duamu itu kepadaku. Cahaya Buwana berkata sambil ikut serta berjongkok di hadapan cucunya dan memegang tangan kanan yogaku malah. Sebagai seorang petapa sakti, cepat ia dapat mengetahui bahwa jari duanya tangan yogaku malah nemang memiliki daya kekuatan yang luar biasa. Hal itu tidak menjadikan heran, karena dengan keralatihan dua yang tekun kekuatan demikian memang dapat dicapai. Akan tetapi yang lebih mengherankan, ialah yogaku malah dapat memunahkan racun ular yang sangat berbahaya. Terang bahwa di lehernya masih nampak jelas adanya bekas gigitan ular, akan tetapi sedikit pun tak menampakkan bahwa ia menderita karena keracunan. Apakah gustiku pernah juga memberikan ilmu pemunah racun ular yang sangat mentakjubkan itu? Cahaya Buwana bertanya kepada Indra Sambada. Tidak. Saya sendiri pun tidak memiliki ilmu kesaktian yang demikian, jawab Indra dengan wajah masih diliputi rasa heran akan kejadian keajaiban kesaktian yogaku malah. Cucuku Yoga. Dimanakah kau mendapat ilmu yang aneh serta mentakjubkan itu, mendapat pertanyaan dari eyangnya itu, yogaku malah menjadi diam dan menundukkan kepala. Yang kini mukanya bersemu dadu sampai di ujung telinganya. Sinar pandangannya yang tadi berseri dua penuh kegirangan kini lenyap seketika dan berubah menjadi sedih penuh rasa penyesalan. Ia teringat akan pesan kakek dadung ngawuk gurunya agar namanya tak usah disebut-sebut. Untuk membohong pada eyangnya dan kakak angkatnya ia takut dan perasaannya tak mengizinkan. Sedang untuk menjawab dengan sebenarnya ia merasa salah karena tak mematuhi akan pesan gurunya. Demi melihat cucunya tertunduk dan tak mau menjawab sepatah kata cahaya buwana segera dapat menerka pula, bahwa pertanyaannya lah yang menjadikan sebab kesedihan cucunya. Dengan penuh kasih sayang, cahaya buwana memegang dagunya yogaku malah dengan tangan kanan untuk didongakan sedikit ke atas, sedang tangan kirinya diletakkan di atas pundak yogaku malah cucunya, sambil berkata lembut, Cucuku sayang yogaku malah. Tak usah kau bersedih hati, jika memang kau tidak dapat menjawab pertanyaanku memang banyak orang dua sakti yang tak mau dikenal namanya. Hal demikian adalah wajar. Aku sebagai eyangmu merasa turut bahagia, bahwa cucuku memiliki ilmu yang tidak dapat dipandang rendah itu. Dan sebagai eyangmu aku pun ingin pula akan menyampaikan rasa terima kasihku yang tak terhingga pada gurumu yang telah sudi memberikan ilmu kesaktian padamu, berkata demikian cahaya buwana sambil menatap pandang ke arah wajah cucunya dengan diiringi senyur yang mengandung kasih sayang. Merahlah wajah cucunya, air matu berlinang-linang mengalir pelan membasai pipil gaku malah. Marilah cucuku. Kita pulang dan bercakap-cakap di ruang tempat semadiku. Nanti akan ku ceritakan tentang orang dua sakti yang memiliki sifat dua keandahan pada diri mereka masing dua. Biarlah mang jajang memasak ular yang kau tangkap itu. Aku pun ingin turut mencicipi daging ular yang menurut katamu sangat lezat, katanya menghibur. Dengan membawa bangkai ular, Yoga Kumala mengikuti yangnya dan kakaknya angkat kembali memasuki goa, sedangkan Indah Kumala Wardhani telah mendahului berlari-larian untuk memanggil mang jajang-jang sedang berada di dapur. Setelah Yoga Kumala mencuci tangan dan mukanya, serta menyerahkan bangkai ular itu pada mang jajang dengan pesan untuk memasaknya, Kumala Wardhani baru mau mendekati kakaknya dengan lagak yang sangat manja dengan memegang lengan kakaknya sambil menyanjung mengagumi. Kini empat orang duduk bercakap-cakap di ruang semadi sambil menikmati hidangan makanan kecil yang telah disediakan oleh mang jajang dengan minuman teh harum yang masih hangat. Di luar pun mulai turun hujan rintik-kerintik. Yoga Kumala, suara cahaya buwana terdengar membuka percakapan, Jika aku tak salah dengar tadi kau mengaku sebagai dadung ngawuk kecil. Adakah si kakek gundul gila dadung ngawuk yang sakti itu pernah menjadi gurumu? Pertanyaan ejangnya yang tidak diduganya itu membuat Yoga Kumala tercengang heran. Kenalkah e-iangnya dengan kakek dadung ngawuk gurunya? Jika seandainya tidak pernah mengenal dari mana ayangnya dapat memberikan gelar pada gurunya si kakek gila yang sakti. Suatu teka teki yang ia sendiri tidak dapat menebaknya. Akan tetapi otaknya yang cerdas cepat bekerja. Ia ingin bertanya lebih dulu sebelum memberikan jawaban pada ayangnya. Apakah ayang pernah kenal dengan orang yang bernama kakek dadung ngawuk? Ingin saya mengetahui lebih banyak tentang kisah kakek dadung ngawuk itu, ayang. Yoga Kumala Pura II bertanya. Secepat otak Yoga bekerja, secepat itu pula cahaya buwana sudah dapat meraba bahwa cucunya adalah benar-benar murid dari kakek dadung ngawuk. Dari perubahan air muka dan pertanyaan cucunya, ia dapat menarik kesimpulan dengan pasti bahwa kakek dadung ngawuk adalah guru cucunya. Dan tingkah lakunya Yoga Kumala sewaktu membunuh hular itu, menambah keyakinan. Untuk tidak mengecewakan cucunya ia kini mulai bercerita. Pada kira-kira 10 tahun yang lalu, aku pernah kenal dengan si kakek gundul aneh yang sakti itu. Waktu itu, ia memang sengaja datang kemari untuk ingin bertemu dengan diriku. Sampai di sini cahaya buwana berhenti sesaat, seakan-akan ada sesuatu yang sedang diingat duanya. Dengan duduk bersilah serta membuka telinganya lebar dua, Yoga Kumala mendengarkan riangnya. Yang sedang bercerita dengan penuh perhatian, senapati Indra Sambada dan Lendah Kumala Wardhani, walaupun tidak mengenal nama dadung ngawuk, ingin pula mengetahui kisahnya tentang orang sakti yang aneh itu. Bagi Indra Sambada cerita dua semacam itu sangat digemari, karena dengan demikian ia akan lebih banyak mengetahui tentang orang dua sakti yang kemungkinan besar akan banyak manfaatnya dalam arti menunaikan tugasnya. Sejenak kemudian, cahaya buwana mulai lagi dengan ceritanya. Yaa, kira-kira dua puluhan tahun yang telah lalu pada zaman itu, aku mengenal lima orang sakti yang masing-masing memiliki sifat duanya sendiri. Dua, watak dan tingkah lakunya sangat berlainan satu sama lain. Lima orang itu tergolong orang-orang sakti yang terkemuka di daerah masing-masing, hanya ada juga persamaan mereka berlima orang sakti itu yalah, umur mereka hampir sebaya. Orang pertama bernama Sidik Pamungkas dan terkenal dengan gelarnya Yama Dipati. Namanya Harum, karena orang itu memiliki sifat-sifat ksatria. Ia senang menolong sesama yang lemah, dan pengaruhnya pun di daerah Mataram sangat luas. Semula ia terkenal sebagai pendekar pedang yang sangat tulung dan sukar untuk mencarikan tandingannya, akan tetapi kemudian ia menjadi lebih terkenal dengan senjata tongkat penjalinnya. Hanya sayang ia memiliki watak yang sangat kejam tidak mengenal ampun. Setiap orang yang dianggap sebagai musuhnya tentu binasa di tangannya, maka oleh orang-orang digelari dengan nama Yama Dipati yang artinya pencabut nyawa. Kera hidupnya pun mencontoh seorang bangsawan. Segala duanya teratur rapih dan serba ada. Namun belakangan ini nama Sidik Pamungkas tak terdengar lagi hingga sekarang ini. Ada sebagian yang mengatakan bahwa ia kini telah menjadi wiku atau pendeta dan bersemayam di lering gunung sumbing. Benar tidaknya aku sendiri belum mengetahui dengan pasti. Dan orang itu yang juga mempunyai Aji Sakti Panggendaman Rajawana, orang kedua adalah Jakra Pandan yang kemudian bergelar Kiai Pandan Gede. Ia adalah saudara muda seperguruan, dengan Sidik Pamung Tilkas. Akan tetapi merupakan saudara seperguruan sifatnya sangat berlainan. Jakra Pandan atau Kiai Pandan Gede orangnya sangat sederhana, bahwa dapat dikatakan hidup dalam kemelaratan, di mana ia berada di situlah tempat tinggalnya. Ia tak pernah mempunyai tempat tinggal yang tetap. Sedangkan ia adalah orang yang senang mengembara. Lawan ataupun kawan sukar untuk dapat menemuinya. Orangnya senang berkelakar dan selalu bermurah hati. Tapi jelas bahwa orang seperti dia memiliki jiwa besar, sepieng pamrih. Harta benda baginya sama sekali tak ada artinya. Sayang ia tak mempunyai keturunan. Menurut cerita orang, dulu ia pernah mencintai seorang gadis anak bangsawan. Akan tetapi karena orang tua gadis idamannya memperbulahkan untuk diperistirikan oleh Jakra Pandan, maka Jakra Pandan bersumpah tak akan mempunyai istri untuk selama-lamanya. Ia mengikuti gerak hatinya sendiri dalam hidupnya, artinya tak mau mendengarkan kata dua orang lain. Karena munculnya pun selalu tiba, tiba karena menuruti kehendak sendiri maka ia mendapat gelar siluman. Dan sakti pengaruhnya pun amat luas di daerah seberang timur sepanjang Bengawan. Orang yang ketiga adalah yang tadi namanya telah kusebut Jalah Dadung Ngawuk. Orang itu menurut ceritanya berasal dari daerah Demak. Sejak kecil ia terlunta dua, karena ia adalah anak yatim piatu. Akan tetapi setelah dewasa ia amat sakti. Ia pernah mengembara sampai di daerah kerajaan pajajaran sini. Dengan kesaktiannya ia malang melintang, sukar untuk mencarikan lawannya. Pengaruhnya pun sangat amat luas hingga sampai di perbatasan Banyumas. Akan tetapi sifat duanya hampir menyerupai orang yang tak waras otaknya. Hal ini mungkin disebabkan karena penderitaannya waktu kecilnya atau karena ilmu yang dianutnya. Aku sendiri kurang mengetahui dengan pasti. Hanya sayang, orang itu hanya mengenal diinya sendiri tanpa mengerti kegunaan akan. Kesaktiannya. Demikian ia dimabokkan oleh kesaktiannya sendiri, hingga tak pernah berhenti mengejar kemajuan ilmunya saja. Waktu itu semua orang yang pernah dikenalnya diajak bertempur, hanya untuk meyakinkan kesaktiannya sendirilah tak pernah memperdulikan orang lain, asalkan tak menyinggung pribadinya ataupun menyinggung ilmunya. Pendek kata sifat duanya tepat jika dinamakan setengah gila. Ia tak pernah mau campur tangan dengan urusan dua kenegaraan ataupun membina ketenteraman seperti orang-orang sakti lainnya. Di waktu kosong, ia banyak menyendiri di tempat, tempat sepi untuk melatih kesaktiannya, yang selalu dirahasiakan. Orang yang demikian sungguh sukar untuk diselami arah tujuan dan kehendaknya. Ia dapat menghancurkan batu hanya dengan remasan jari-jarinya. Yang mengherankan ia pun memiliki ilmu usada yang tinggi sekali. Akan tetapi tak pernah dipergunakan untuk menolong sesama, jika tidak ada urusan dengan pribadinya. Dari mana ilmu itu didapatnya aku sendiri pun tak mengetahui. Karena ia dulu pernah malang melintang di sini, maka aku pun mengenalnya. Ciri-ciri aslinya pada orang itu kepalanya gundul sejak kecil. Apakah ia kini masih hidup ataupun mati aku tak mengetahuinya. Sampai di sini Cahaya Buwana berhenti sejenak sambil menghela nafas panjang serta menatap pandang ke arah Yoga Kumala yang duduk di hadapannya, seakan-akan ia ingin menyelami pendapat cucunya. Sewaktu Indra Sambada sedang duduk terpaku mendengarkan cerita Cahaya Buwana sambil mengagumi akan pengalaman dan pengetahuannya yang sangat luas itu, Tiba-tiba Yoga Kumala memotong bicara memecah kesunyian, ketiga orang sakti yang eh yang ceritakan itu kini masih hidup semua, eh yang. Dan ketiga-tiganya saya pun telah pernah mengenal bersama-sama Kang Mas Indra Sambada. Bukankah demikian Kang Mas? Ya memang demikian, akan tetapi orang sakti yang ketiga tadi aku terus terang belum. Pernah mengenalnya. Bahkan mendengar namanya saja baru sekarang ini, Indra Sambada menyaut. Jika kau telah mengenal orang yang ketiga tadi, berarti kau lebih banyak mengetahui tentang orang-orang sakti daripada aku Yoga. Indra Sambada sengaja menyanjung adik angkatnya, agar ia mengetahui dengan pasti, apakah kesaktiannya yang dimiliki oleh Yoga Kumala itu memang berasal dari dadung ngawuk. Tanpa ditanya lebih lanjut, Yoga Kumala menceritakan tentang pertemuannya dengan kakek dadung ngawuk, hingga ia mendapat ilmu huru sakti daripadanya. Hanya mengenai buah daru seketi ataupun yang disebut, tulak tuju ia sengaja merahasiakan. Pantasan Akang Yoga sekarang seringkali bertingkah aneh seperti orang gila, jika sedang berlatih dengan aku, ayang. Kiranya Akang Yoga adalah murid dari kakek dadung ngawuk si gelayang sakti itu, Indah Kumala Wardani turut memotong percakapan sambil mencebirkan bibirnya menggoda Yoga Kumala. Indah, kau jangan mencemohkan kakakmu. Bahwa dadung ngawuk mau memberikan ilmunya pada kakakmu adalah suatu kurnia yang luar biasa anehnya. Ilmunya pun sangat tinggi. Kau harus turut bangga karenanya, cahaya buwana cepat menegur cucunya yang selalu gemar menggoda orang lain. Ayang, cobalah teruskan dahulu cerita orang dua sakti tadi, saya ingin mengetahuinya tentang kelima orang sakti yang telah dikenal oleh ayang itu, tanpa menghiraukan ejekan adiknya Yogaku malah mendesak ayangnya untuk melanjutkan ceritanya. Baiklah akan aku teruskan dongenganku tentang lima orang sakti yang memiliki sifat dua aneh yang telah kukenal, cahaya buwana mulai lagi dengan ceritanya. Orang yang keempat adalah orang yang tinggal menetap di Gua Rongkop di daerah Pantai Selatan. Tidak sembarang orang dapat memasuki guanya, karena gua itu tertutup oleh air laut yang terkenal angker. Pantai Laut Selatan sangat berlainan dengan Pantai Iau Tengah. Tebing duanya sangat terjal dan gelombangnya pun sangat besar bergulung-gulung tak ada hentinya. Konon ceritanya orang dua penduduk sekitar pantai, jauh sebelah selatan dari Gua Rongkop yang angker itu, di tengah dua lautan, adalah sebenarnya istana besar dari Nyiloro Kidul. Ia adalah Raja Putri Lautan. Yang akan saya ceritakan. Ini bukan Raja Putri itu, tetapi orang sakti aneh penghuni Gua Rongkop, ia terkenal dengan nama Mbah Duwung. Belum juga cahaya buwana selesai dengan ceritanya, tiba dua indah Kemala Wardani yang sedari tadi diam mendengarkan memotong bicara. Eh yang, bagaimana Mbah Duwung itu dapat masuk ke guanya, jika mulut gua itu tertutup oleh air laut? Apakah istana dalam lautan itu benar dua ada? Eh yang, heh, heh, betul juga pertanyaan itu. Hampri dua aku lupa menjelaskan tentang keadaan gua itu. Begini, cucuku manis. Gua itu sebenarnya tak telendam air laut seiuruhnya. Yang tertutup air hanyalah mulut gua itu saja, sedangkan liangnya menanjak ke atas hingga dengan demikian di dalam gua itu kering sama sekali. Masuk dan keluarnya Mbah Duwung tentu saja menunggu jika air laut sedang surut, jadi tak sembarangan waktu. Saya sendiri sewaktu belum menyatakan dengan metu kepala sendiri juga tak akan percaya adanya gua yang aneh itu, sedangkan benar dan tidaknya mengenai adanya istana di dasar lautan selatan, aku sendiri tidak mengetahui dengan pasti. Karena itu sepanjang masa hanya merupakan dongangan belaka dan tak pernah ada orang yang berani menyatakan dengan metu kepala sendiri. Bahwa ajangan Cahaya Buwana berkata tak percaya sebelum menyatakan sendiri, jelas mengandung arti bahwa ia pernah menjelajah dan memasuki gua rongkop itu, pikir Indra Sambada. Cahaya Buwana berhenti berbicara sesaat untuk membasai tenggorokannya dengan teh hangat yang berada di hadapannya, sambil mempersilahkan pada tamunya Indra Sambada. Marilah, nakmas gustiku senapati. Kita nikmati dahulu hidangan hangat yang disuguhkan oleh Mang Jajang. Mereka berempat segera mulai merahapi makanan yang dihidangkan oleh Mang Jajang dengan nikmatnya. Nah, akan aku lanjutkan, bah duung orangnya gagah perkasa. Ia memiliki watak yang angkuh sekali dan senang menolong sesama demi memamerkan akan kesaktiannya. Jadi jelas, bahwa pertolongannya itu bukan murni karena perasaan kemanusiaannya, akan tetapi karena senang dipuji orang sebagai seorang sakti yang tanpa tanding. Memang ia memiliki ilmu golok panjang yang sangat mentakjubkan. Jurus-jurus gerakannya menyerupai ilmu pedang tamtama kerajaan. Karena ia selalu memakai perisai baja di lengan kirinya, maka ia pun digelari dengan si tangan besi. Ia adalah pemujanyi lorok idul Raja Putri Lautan itu. Sayang, bahwa orang sakti yang demikian tinggi kurang mengenalkan kebesaran Dewa Tahyang. Maha Agung penciptanya. Ia mempunyai seorang murid yang dididiknya sejak kecil bernama Talangpati. Sifat dan wataknya pun tidak menyimpang dari gurunya. Anehnya Mbah Duung ada ah pembenci kaum wanita. Sedangkan orang sakti yang kelima yang aku kenal ialah seorang wanita tua yang amat jahat, penganut ilmu hitam. Ia mempunyai dua orang murid laki-laki yang umurnya, tak banyak selisihnya dengan dia sendiri. YAAA, kedua muridnya itu juga merupakan suaminya. Dengan ilmu kesaktiannya yang beraliran hitam itu, ia dapat menyulap tongkat ataupun ranting pohon menjadi ular, dan lebih dari. Pada itu, ia dapat membuat orang menjadi buta seketika hanya dengan seruan kata duanya saja. Kuku-kuku jari duanya dan jari hari kakinya semua mengandung racun yang sangat berbahaya bagi lawannya. Kejahatan dan kekejamannya sangat mempengaruhi setiap otang, hingga orang dua memberikan gelar padanya sebagai jin beracun wanita, dan namanya terkenal dengan Nyai Pudak Muncar, sungguh pun raut mukanya seram dan menakutkan. Orang dua yang takut padanya memanggil dengan sebutan Raden Ayu Pudak Muncar. Akan tetapi orang itu pada waktu 15 tahun yang lalu telah mati terbunuh oleh seorang priagung dari pajajaran yang namanya tak perlu disebutkan. Dengan meninggalnya Pudak Muncar, dua orang muridnya menggantikan kedudukannya yang terkutuk itu. Mereka dengan bekal warisan kesaktiannya, kedua-duanya menjadi kepala rampok yang memiliki pengaruh luas di daerahnya masing-masing. Sifat dua kejam dengan tanpa batas dua peri kemanusiaan masih merajai dirinya. Kuku-kuku jari-jarinya merupakan senjatanya yang paling ampuh, karena mengandung racun yang amat berbahaya bagi lawannya. Sedikit saja tergores oleh kuku dua mereka dapat mengakibatkan kematian bagi lawan. Murid yang tertua bernama Tamba Kraga dan menetap di sebuah gua di tengah hutan Wonogiri, jauh di seberang timur sana, sedangkan seorang murid lainnya bernama Tadah Wajah yang tinggal di Lereng Gunung Selamat. Kedua-duanya memiliki kesaktian dan kekebalan terhadap segala racun. Sedangkan Laskar dan murid duanya sangat banyak serta tersebar luas. Ya, sebenarnya masih banyak lagi orang dua sakti lainnya titik akan tetapi mereka pada umumnya tenang dua saja di tempatnya masing dua sehingga tidak menjadikan buah tutur orang banyak. Kebanyakan dari orang dua yang memiliki kesaktian itu, pada umumnya turut pula membantu menjaga ketenteraman daerah masing dua dengan mendirikan perguruan ilmu kanuragan ataupun membantu para periagung kerajaan dalam menunaikan tugasnya. Dan ini semua belum terhitung orang-orang sakti yang memangku jabatan tinggi sebagai periagung tamtama kerajaan yang tidak dapat dikatakan sedikit jumlahnya. Hal ini tentunya nakmas gustiku senapati lebih mengetahui daripada aku yang hanya selalu tinggal di gunung yang terpencil ini. Ada pun kelima orang sakti yang telah kuceritakan itu tadi adalah orang dua sakti yang memiliki sifat dua aneh serta gemar mengembara. Dan kelima orang itu walaupun tidak bersamaan waktunya secara kebetulan pernah berkunjung kemari. Maka jika cucuku Yoga Kemala ataupun gustiku senapati kelak dalam perjalanan berjumpa dengan salah seorang dari mereka, aku mengharap kesudiannya untuk menyampaikan salamku, Cahaya Buwana tiba-dua memutus ceritanya. Suasana menjadi hening sejenak kembali setelah Cahaya Buwana berhenti dengan kisah yang diceritakan. Masing dua turut pula terdiam, karena terbawa oleh lamunannya sendiri dua, akan tetapi suasana demikian itu hanya berlalu dalam sekilas pandang saja, karena Yoga Kemala kiranya masih juga merasa kurang puas akan kisah yang telah diuraikan oleh ayangnya. Terutama mengenai kisah yang diceritakan menyangkut akan gurunya Dadung Ngawuk. Segera ia menggeser duduknya mendesak lebih maju untuk menanyakan apa yang terkandung dalam hatinya, maafkan, ayang. Tadi yang mula dua menceritakan tentang kedatangan kakek Dadung Ngawuk di tempat ini pada kira dua sepuluh tahun yang telah lalu. Tetapi belum juga cerita itu dilanjutkan. Ayang hanya terus menceritakan tentang sifat dua daripada kelima orang sakti itu saja. Jika sekiranya ayang tidak berkeberatan, cucu tidak ingin sekali mengetahui tentang maksud kedatangan kakek Dadung Ngawuk kemari secara keseluruhan, ayang. Mendapat desakan dari cucunya, cahaya buwana segera menatap pandang sesaat, serta kemudian menganggukduakan kepalanya dengan sambil bersenyum, dijawabnya dengan pelan, He, 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 cucuku Yogya Kumala. Aku gembira dengan pertanyaanmu itu, sudah sepantasnya apabila kau ingin mengetahui. Baiklah, akan ku sambung lagi ceritaku yang sudah sejenak ku hentikan ini. Ia kembali diam lagi sesaat, dengan mengerutkan keningnya sehingga tiga deretan garis dua kerut keningnya nampak jelas, seakan dua ada yang sedang diingat duanya kembali. Kemudian mulailah ia bicara kembali memecah kesunyian, sementara Yoga Kumala, Indra Sambada dan Indah Kumala Wardani telah memasang telinganya dengan sepenuh perhatiannya. Pada waktu itu, adikmu Indah Kumala Wardani masih kecil baru, berusia kira 24 tahunan. Selagi aku menidurkan adikmu di tempat ini. Berkata demikian cahaya buwana menunjuk ke lantai yang kini sedang diduduki oleh Indra Sambada. Si kumbang yang biasanya mendekam dengan tenang di mulut gua, tiba-tiba mengaum panjang, dan melesat di kegelapan. Waktu itu memang sudah mulai gelap malam. Baru saja adikmu kutidurkan di atas lantai, tiba dua mang jajang datang dengan tergopoh-gopoh serta mengigil ketakutan sambil berkata peian dan terputus-putus, juragan sepuh. Di luar, ada, orang diserang, oleh kumbang. Sesungguhnya akuptin telah mendengar sendiri, maka dengan berhati-hati aku menjenguk keluar, sedangkan mang jajang ku perintahkan untuk menunggu adikmu Indah. Betapa terperanjatku setelah aku mahat di luar dalam kegelapan malam dengan jelas, bahwa si kumbang telah bergelimpangan sambil mengaum dua pendek, seakan, akan merupakan jeritan meminta pertolonganku karena tidak mampu untuk berdiri di atas keempat kakinya lagi. Selagi aku mengamat-amati sekali lagi dari jarak yang lebih dekat agar lebih jelas, tiba dua sesosok tubuh seperti bayangan hitam telah berdiri di mukaku dengan mengeluarkan suara tawanya yang terkekeh-kekeh menyeramkan titik dan segera berseru lantang. Hai, petapa tua yang durhaka. Jangan sembunyi terus dalam gua, dan berpura-pura suci. Biarpun kau ada di dalam kawah gunung ini, niscaya aku akan dapat menemukan juga. Akuwilah, sebelum kau mampus di tanganku, bahwa tanganmu telah berleprotan darah yang harus pula kau pertanggung jawabkan dengan jiwamu. Heh, heh. Demi mendengar kata dua ancamannya itu, aku menjadi bingung lagi. Menurut ingatanku orang gundul yang berdiri di hadapanku dengan tiba-tiba itu, belum pernah aku mengenalnya, apalagi berurusan. Kini tanpa bertanya terlebih dahulu, ia telah melontarkan makian dan ancaman yang sedemikian kejamnya, hingga hampir saja aku tak dapat mengendalikan nafsu kemurkaanku. Tetapi untunglah bahwa Dewata yang Maha Agung selalu melimpahkan kemurahannya padaku, hingga cepat aku dapat menguasai lagi ketenangan dalam diriku, cahaya buwana berhenti bihanrah sambil memejamkan matanya sesaat serta menarik nafas panjang dan dalam, kemudian menyambung ceritanya, maka pesanku, dalam keadaan bagaimana juga pun cucuku harus dapat tetap bersikap tenang. Karena ketenangan. Merupakan pangkal kejernihan berfikir. Dengan kesopanan yang lajak sebagaimana seorang yang melayani tamu, aku bertanya padanya dengan tanpa menghiraukan akan kemarahannya yang sedang meluap-luap itu. Kita belum pernah saling mengenal, jika kedatangan saudara memang ada urusan dengan diriku, sudilah singgah sebentar di gua pondoku ini, agar dapat dibicarakan dengan terang tentang segala urusan saudara. Maafkan aku cahaya buwana jika ada kehilafan sampai-sampai tidak mengenal saudara, akan tetapi tamu yang sangat asing bagiku ternyata tidak mau mendengarkan kata duaku, bahkan sebaliknya. Ia mencacimaki diriku dengan kata dua yang lebih keji dan tak bisa diterima oleh telinga. Puncak kemarahannya akhirnya menantang diriku untuk bertempur. Dalam pengakuannya ia mengaku bernama Ki Dadung Ngawuk. Nama Dadung Ngawuk memang telah lama aku mendengarnya sebagai seorang sakti yang cukup menggutarkan daerah pajajaran sini, akan tetapi baru saat itulah aku mengenal orangnya. Maka begitu aku tahu bahwa yang berdiri di depanku itu Dadung Ngawuk adanya, segera aku berlaku merendah demi untuk mencegah terjadinya perkelahian yang tanpa alasan. Tetapi ia tetap saja pada pendiriannya dan berkepala batu tidak mau menyambut ajakanku dengan tata susila, dan suara tawanya terdengar terkekeh-kekeh bergelak-gelak menyeramkan. Pada saat itu aku mengira bahwa Dadung Ngawuk menderita penyakit ingatan. Maka aku pikir tak ada gunanya untuk melayani lebih lanjut. Tanpa menghiraukan akan kata caciannya yang menjadi-jadi itu aku melangkah maju hendak menolong si kumbang terlebih dahulu. Siapa tahu tiba-dua ia bergerak menghadang langkahku dengan serangan totokan jari-jari mautnya yang terkenal sangat berbahaya itu. Dengan demikian aku terpaksa harus menghindari demi untuk mencari selamat. Akan tetapi ia tidak berhenti sampai di situ saja. Dengan gerakan dua yang amat tangkas serta berbahaya ia merangsang terus dengan jurus duanya yang sangat dasyat. Cambuk ular di tangan kanan menyambar-nyambar dan menggeliat-liat menyerang seluruh bagian tubuhku, dan masih diiringi dengan sambaran jari-jari tangan kirinya yang mengembang sebagai baja merupakan totokan dan remasan sakti. Kedua kakinya pun turut pula bergerak dengan cepat merupakan serangan rangkaian yang sangat berbahaya bagi diriku. Menghadapi serangan yang dasyat dan bertubi-tubi, aku menjadi sangat repot dibuatnya. Dengan demikian aku terpaksa harus menghadapi dengan segala kemampuan yang ada pada diriku. Pertempuran tak dapat dihindarkan lagi. Dari pertempuran yang berlangsung itu, aku dapat mengetahui bahwa ilmu kanuragan yang dimilikinya cukup tinggi. Serangan totokan dan remasan jari tangan kirinya mendatangkan angin sambaran yang dasyat hingga aku terkesiap sesaat sewaktu. 76. Cambuk ular di tangan kanan menyambar-nyambar dan menggehat liar menyerang seluruh bagian tubuh dan masih diiringi dengan sambaran-sambaran jari tangan. Merasakan angin sambarannya. Dengan tidak merasa sungkan lagi, aku mulai dengan membalas serangan yang ditancarkan. Akan tetapi kembali aku menjadi tercengang sendiri, karena ternyata seranganku selalu menemui tempat kosong, gerakan duanya yang sangat aneh seperti loaknya seorang mabok, ia selalu dapat terhindar dari serangan duaku. Ternyata dadung ngawuk yang otaknya tidak waras itu, benar dua mumpuni dalam segala bidang ilmu kanuragan. Cahaya buwana menghentikan lagi ceritanya, sambil menelan ludah dan batuk dua kecil. Kemudian meraih mangkok yang masih berisi teh dan meneguknya untuk membasai kerongkongannya yang dirasakan kering itu. Sabar. Lalu bagaimana akhir dari pertempuran itu, Eyang, Indah Kumala Wardhani mendesak tak? Koma Indah. Biarlah Eyang bercerita dahulu, dan jangan kau potong dua dengan pertanyaanmu itu. Yoga Kumala menegur adiknya dengan diiringi pandang mencegah keceriwisannya. Ditegur secara demikian oleh kakaknya, Indah Kumala Wardhani menjadi cemberut asam mukanya seketika. Dengan nada ejekan ia menyambut teguran kakaknya. Aceh, coba saja gurumu yang gila itu sekarang suruh kemari yang tidak mengenal sopan itu, tentu ku hajar dengan tamparanku. Karena yogaku malah telah mengenal watak adiknya yang selalu tidak mau kalah itu, ia menjadi geli sendiri sehingga tak dapat menahan ketawanya. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Aku menegurmu agar tidak mengganggu Eyang yang sedang bercerita, manis. Kenapa kau malah menjadi marah kepadaku yang tanpa alasan? Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Mendengar percakapan kedua anak yang masih remaja itu, Cahaya Buwana serta Indra Sambadat turut pula tersenyum geli. Sudahlah, cucuku manis, jangan bertengkar terus, nanti ditertawakan oleh kakakmu Gustiku Indra. Dengarlah. Eyang akan melanjutkan cerita yang belum habis ini, Cahaya Buwana berkata menyapis sambil tersenyum, dan sejenak kemudian melanjutkan lagi ceritanya. Pertempuran itu setelah berlangsung agak lama, aku baru ingat bahwa gerakan langkahnya yang aneh seperti orang setengah gila itu ternyata langkah dua yang dinamakan, Wuru Sakti, sebagaimana aku pernah pula membaca dalam kitab kuno yang berasal dari Hindu dan telah diturunkan oleh seorang prijagung tamtama sakti pada zaman Kraton Mantaram sewaktu Sanjaya Rakai bertahta. Prijagung tam sakti yang membuat turunan kitab berisikan ilmu, Wuru Sakti, itu bernama S.A.K.Y.A. Binra. Kitab kuno itu kemudian menjadi rebutan para orang dua sakti di zaman ini, dan akhirnya kitab itu menjadi berantakan, terlepas dari ikat penjilidannya. Di antara orang dua sakti yang memperebutkan kitab itu tidak ada yang dapat menguasai seluruhnya. Ada yang hanya berhasil mendapatkan lembaran bagian pertamanya dan ada pula yang berhasil mendapatkan lembaran dua bagian tengah. Sedangkan saya sendiri pernah membaca pula tapi pada bagian teracir saja. Namun hingga sekarang ini lembaran dua lapisan dari kitab kuno itu tetap menjadikan incaran para orang dua sakti, hingga mendatangkan banyak bencana. Entah karena apa, pada waktu yang akhir dua ini tidak nampak yagi kegiatan dua para orang dua sakti untuk menguasai kitab kuno itu lagi. Mudah dua an saja, perebutan kitab kuno itu berakhir sampai di sini, Cahaya Buwana berhenti sejenak untuk menghela nafas dalam. Bapak Ajangan Cahaya Buwana Maafkan saya memotong bertanya. Apakah lembaran dua teracir dari kitab kuno itu masih ada pada Bapak Ajangan Cahaya Buwana? Senapati Indra bertanya dengan memperlihatkan kesungguhan hatin. Kiranya ia sangat tertarik sekali akan isi tulisan tulisan daripada kitab kuno buah karya S.A.K.Y.A.B. Indra itu. Sabarkanlah, Nakmas Gusti Junjunganku. Nanti juga akan kuterangkan di mana lembaran dua bagian dari kitab kuno itu. Jawab Cahaya Buwana dengan tenang, kemudian melanjutkan ceritanya lagi. Dengan mengingat-ingat apa yang telah pernah aku baka dalam lembaran dua kitab kuno yang telah lama ku lupakan, akhirnya aku dapat menundukan dadung ngawuk. Ternyata orang sakti yang kuanggap setengah gila itu memiliki pula sifat dua ksatrianya yang tulus. Belum juga ia terluka berat karena seranganku telah keburu menyerah kalah. Hal ini tentu saja membuat aku tercengang dengan penuh. Rasa heran. Tanpa ku minta ia telah berjanji sendiri akan mematuhi semua petunjuk dua ku. Waktu itu, telah fajar pagi. Jadi pertempuran itu berlangsung agak lama juga. Setelah pertempuran itu selesai cepat dua aku dengan diikuti oleh dadung ngawuk menghampiri si kumbang yang masih saja bergelimpangan di tanah Sam Hilmi ngerang dua kesakitan. Ternyata kedua tulang kakinya depan hancur terkena remasan jari dua tangannya. Dengan dibantu oleh dadung ngawuk si kumbang akhirnya aku gotong masuk ke dalam gua di ruang dapur. Selanjutnya oleh Cahafa Buwana diceritakan pula tentang kesaktian dalam ilmu usada yang dimiliki oleh dadung ngawuk. Kedua kaki si kumbang yang tulang duanya telah patah hancur oleh remasan dapat dipulihkan kembali oleh ki dadung ngawuk. Hanya dalam tempo sepekan, suatu ilmu usada, sangkal putung, yang sangat tinggi dan mentakjubkan, Cahaya Buwana memuji ketinggian ilmu usadanya. Akhirnya ia menceritakan tentang nasib malang yang dialaminya. Menurut cerita yang diutarakan padaku, bahwa istrinya dibunuh oleh orang yang ia sendiri tidak mengetahui siapa pembunuhnya, karena pada saat itu ia baru pergi meninggalkan demak, untuk mengembara tanpa tujuan. Menurut dugaannya pembunuh itu tentu orang sakti yang menginginkan lembaran dua bagian kitab kuno yang ada padanya. Enam tahun lamanya ia menjelajah dengan dendam kesumat yang tersimpan dalam merongga dadanya, mencari tahu siapa pembunuh istrinya, yang tak pernah dapat ditemukan.